Pedang tanpa perasaan jilid 5. Ketika Li Chun Ju membaca keempat huruf itu, tanpa dapat ditahan lagi mulutnya mengeluarkan seruan terkejut. Tetapi seruannya tidak terdengar oleh siapapun. Bukan karena seruannya kurang keras, melainkan tertutup oleh suara sorakan para pendeta yang berteriak-teriak dengan bahasa yang tidak dimengertinya. Sorakan para pendeta itu memang sudah diduga oleh Li Chun Ju. Karena setiap kali dia mengulurkan tangannya mengambil kotak yang salah, pasti ada semacam kekuatan yang mencegahnya dengan membuat tangannya menjadi nyilu. Dan kotak yang sekarang berhasil diambilnya jelas merupakan kitab asli, yaitu kitab yang tidak pernah terpisah dari Buddha hidup semasa hidupnya dulu. Para pendeta itu tidak tahu kejadian yang sebenarnya, maka mereka mengira Li Chun Ju benar-benar penjelmaan Buddha hidup. Namun satu hal yang tidak terduga-duga oleh Li Chun Ju, ternyata kitab itu adalah kitab Lengken Poliok. Tahun yang lalu, Li Chun Ju pernah mendengar cerita kedua orang tuanya. Selama 200 tahun terakhir partai Ngo Tai Tai kehilangan masa gemilangnya. Hal itu disebabkan sebuah kitab ilmu silat yang mengandung pelajaran sakti. Konon kitab itu berisi ilmu pernafasan yang dapat membuat orang mencapai taraf kekebalan. Kitab itu tiba-tiba menghilang dari tempat penyimpanannya. Tetapi bagaimanapun, cerita itu tidak pernah terbukti. Meskipun selama 200 tahun belakangan ini partai Ngo Tai Tai tidak sanggup mengembalikan kejayaannya di masa lalu, namun ketua partai itu sendiri yakni Bukong Tai Su seorang hwasyobrilmu tinggi. Lagi pula di dalam partai Ngo Tai Tai, tidak ada seorang pun yang bersedia mengakui kebenaran cerita itu. Karena itu, cerita tetap cerita. Orang-orang juga hanya setengah percaya setengah tidak tentang adanya kitab berisi pelajaran sakti itu. Konon kitab itu terdiri dari dua jilid. Sekarang Li Chun Ju melihat dengan metu kepala sendiri salah satu dari kedua jilid kitab itu. Dan huruf yang tertulis di atasnya memang lengken poliok. Dari sini dapat dibuktikan bahwa cerita, yang tersebar di dunia Kang Ong bukan cerita bohong. Partai Ngo Tai Tai benar-benar kehilangan kitab itu yang sekarang ada di perbatasan Tibet. Menurut cerita pendekta tua itu, Buddha hidup dan Juul sudah meninggal hampir 70 tahun yang lalu. Sedangkan ketika itu usia Buddha hidup sudah lanjut sekali. Satu lagi bukti bahwa benar kitab itu sudah berada di tangannya sejak 200 tahun yang lalu. Tetapi, menurut cerita yang didengarnya, kitab itu terdiri dari dua jilid. Mengapa sekarang yang terlihat hanya satu jilid? Untuk sementara, pertanyaan di dalam hati Li Chun Ju tentu saja belum terjawab. Kurang lebih setengah kentungan dia mendengar suara sorak para pendekta itu. Kemudian semuanya menjatuhkan diri berlutut di atas lantai dan menyembah kepada Li Chun Ju. Setelah itu, rupanya ada lagi adat lainnya. Li Chun Ju hampir saja tertawa geli melihat tingkah para pendekta itu. Satu persatu mereka ke depan, kemudian mengangkat tangan Li Chun Ju untuk memegang kepala mereka yang botak sekejap. Li Chun Ju tidak tahu apa artinya. Ketika selesai, tampak hari sudah siang. Tentu saja pendekta tua dan kedua Cho An Lun Ong juga melakukan hal yang sama. Setelah upacara itu selesai, terdengar pendekta tua itu berteriak dengan suara lantang. Buda hidup telah menjalmat suatu keberuntungan bagi agama kita. Para pendekta ikut mengucapkan kata-katanya sampai berkali-kali. Pendekta tua itu mengangkat tangannya. Saat itu juga tampak dua pendekta mendatangi Li Chun Ju dengan tangan memegang jubah yang dilipat rapi. Entah terbuat dari bahan apa jubah itu, warnanya berkilauan, dan tepiannya disulam dengan benang emas. Pendekta tua itu mengambil jubah tadi kemudian disampirkannya di tubuh Li Chun Ju. Pemuda itu merasa jubah yang dikenakannya begitu ringan sehingga tidak terasa sama sekali. Kemudian pendekta tua itu kembali mengambil sebilah golok yang berbentuk bulan sabit. Panjangnya kurang lebih dua cilok. Begitu golok dihunus, Matt Li Chun Ju merasa silau. Golok bagus serunya dalam hati. Pendekta tua itu mengangkat goloknya ke atas, kemudian dikibaskannya ke atas kepala Li Chun Ju. Pemuda itu terkesiap sekali. Dia tahu rambutnya akan dicukur gundul oleh pendekta tua itu. Hatinya sempat tertegun. Taisu, aku tidak ingin menjadi pendek, teriak Li Chun Ju. Belum sempat Li Chun Ju menyelesaikan kata-katanya, golok di tangan pendekta tua itu sudah berkelebat. Sebagian rambut Li Chun Ju sudah tertebas. Kemudian tampak golok di tangan pendekta tua itu seperti terbang ke sana kemari. Dalam waktu yang singkat seluruh rambut di kepala Li Chun Ju sudah tertebas habis, sehingga terlihat kepalanya yang licin. Li Chun Ju tidak tahu harus menangis atau tertawa. Tapi hatinya agak terhibur mengingat rambut yang dipotong toh bisa panjang kembali. Pokoknya dia tidak akan membiarkan dirinya diatur oleh orang lain. Karena itu dia tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mencukur rambut Li Chun Ju, pendekta tua itu memasukkan goloknya ke dalam sarung kemudian dipersembahkannya ke hadapan Li Chun Ju. Pemuda itu merasa golok itu juga demikian ringan sehingga tidak terasa memegang apa-apa. Tampaknya golok itu juga sebatang golok pusaka. Dugaan Li Chun Ju memang tidak salah. Golok itu memang peninggalan zaman dulu dan merupakan senjata langkah saat ini. Li Chun Ju menyambut golok itu. Pendekta tua kembali mengangkat tangannya dan memegang kepala Li Chun Ju. Mulutnya berkomat kamit sejenak. Ketua sudah dilahirkan kembali, jiwa harus tenang kata pendekta tua. Diam-diam Li Chun Ju tertawa geli. Apalagi ketika pendekta itu meniup kepala Li Chun Ju. Fuh! Pendekta tua itu benar-benar licik. Gayanya seperti orang sungguhan saja. Masa setelah ditiup kepalanya, hatinya benar-benar bisa damai. Bang saja hati Li Chun Ju tertawa geli, tiba-tiba dia merasa ada serangkum angin yang kuat menghantam ubun-ubun kepalanya. Saat itu juga, tubuh Li Chun Ju bergetar tiga kali. Kekuatan yang melandanya itu begitu kencang dan cepat. Lagi pula ditujukan ke ubun-ubun kepala yang merupakan bagian terpenting pada tubuh manusia. Karena tidak menyangka, Li Chun Ju pun tidak bersiap sebelumnya. Setelah tubuhnya bergetar sebanyak tiga kali, ia mendengar krek. Krek! Krek yang mencekam jiwa Li Chun Ju. Dia sadar seluruh ilmu yang telah dikuasainya selama ini sudah musnah seketika oleh pukulan tangan pendeta itu. Perubahan yang mendadak itu benar-benar tidak disangka-sangka oleh Li Chun Ju. Tempo hari dia dihajar oleh tiga iblis dari keluarga Long sampai terluka parah. Untung saja selembar jiwanya masih bisa dipertahankan. Meskipun seluruh tubuhnya terasa lemas, tetapi hawa murninya masih tersendat-sendat di dalam tubuhnya. Dengan demikian masih ada harapan bagi Li Chun Ju untuk memperbaiki keadaannya tetapi sekarang tenaga dalamnya sudah dimusnahkan. Keadaannya sekarang tidak berbeda dengan orang biasa. Untuk mengembalikan tenaga dalamnya, mungkin menghabiskan waktu belasan tahun, itu juga belum tentu berhasil. Begitu terkesiapnya hati Li Chun Ju, sehingga untuk sesaat dia tidak sanggup mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian dia baru mendelik kepada pendeta tua itu. Tai Su, mengapa kau harus mencelakai aku tanya Li Chun Ju. Pendeta tua itu berlagak tidak mendengar kata-katanya. Li Chun Ju sadar bahwa pada saat itu banyak bicara pun tidak ada gunanya. Nasi telah menjadi bubur. Dia terpaksa pasrah pada nasibnya sendiri. Dia merasa ada orang yang menyodorkan kitab Lengken Poliok di tangannya. Perasaan Li Chun Ju sudah seperti orang linglung. Apa yang kemudian terjadi tidak dipikirkannya lagi. Tahu-tahu hari sudah menjelang malam. Upacara baru selesai. Akhirnya dia diarak menuju sebuah ruangan. Para pendeta yang lainnya sudah pergi. Di dalam ruangan itu hanya tinggal Li Chun Ju dan si pendeta tua. Seandainya tenaga dalam Li Chun Ju belum musnah, meskipun sibuk seperti tadi tiga hari tiga malam, dia juga tidak akan merasa letih. Tetapi sejak ubun-ubunnya didesak oleh serangkum kekuatan yang tidak berwujud, seluruh tenaga dalamnya sudah buyar. Keadaannya tak ubahnya seperti orang yang belum pernah belajar ilmu silat. Karena itu setelah sibuk selama sehari penuh, Li Chun Ju merasa pinggangnya ngilu dan tunggungnya sakit. Kepalanya berdenyut-denyut. Dia merebahkan tubuhnya di tempat tidur dan matanya menatap langit-langit kamar. Beberapa saat kemudian, dia baru menarik nafas panjang. Pandangan matanya bahkan tidak dialihkan kepada si pendeta tua. Taisu, semua ini memang sesuai dengan rencanamu, bukan suara si pendeta tetap lembut dan enak didengar. Cikaucu ternyata orang yang cerdas. Tentu saja dugaannya tidak salah, hati Li Chun Ju marah sekali. Dia bangkit dan duduk di tempat tidur. Taisu, antara kita tidak ada dendam apa-apa, mengapa kau mencelakai aku sedemikian rupa ucapan Cikaucu tidak tepat. Meskipun ilmu silat yang kau miliki sekarang sudah musnah, tetapi dapat tinggal dikulil ini dalam keadaan damai dan tenteran selama hidup, bukankah merupakan hal yang menyenangkan Li Chun Ju menarik nafas panjang. Taisu, keadaan toh tidak bisa diubah lagi, aku juga tidak akan banyak bicara. Tetapi aku ingin tahu, mengapa kau melakukan semua ini Cikaucu, setelah kematian Buddha hidup dan jual. Aku mengajak kedua Choan Lun Ong mencari bayi penjelmaannya. Sampai demikian lama kami baru sampai di Hak Cuitu dan berhasil menemukan dirimu, urusan ini semakin tidak benar. Berkali-kali aku mengatakan bahwa aku sili, bukan suci sahut Li Chun Ju. Pendeta tua itu tersenyum. Masalah ini kita tidak perlu didebatkan lagi. Pokoknya tampangmu persis dengan wajah Tochu Hek Cuitu. Seandainya kau memang bukan bayi itu, sekarang siapa yang akan menyelidikinya lagi diam-diam Li Chun Ju berpikir di dalam hati. Kalau ditilik dari penampilan luarnya pendeta ini tampaknya sangat bijaksana dan welas asih, tetapi mengapa hatinya demikian rendah? Dirinya yang malang terjatuh ke tangan pendeta itu. Pemuda itu khawatir jangan-jangan seumur hidup dirinya tidak akan mengecam kebebasan lagi. Sekali lagi Li Chun Ju menarik nafas panjang. Dia merebahkan kembali kepalanya di atas kasur. Tapi, kau bukan murid agama kami. Seandainya kau menerima jabatan ini, justru banyak keuntungan yang akan kau dapatkan. Agama kami tidak bisa tanpa pimpinan. Sedangkan untuk menjadi pemimpin harus merupakan bayi penjelmaan Buddha hidup. Terpaksa kami menyambut kedatanganmu dengan care ini. Dan ketua agama kami otomatis engkau lah orangnya, terdengar ucapan pendeta tua itu. Tetapi hanya namanya saja bukan? Sebenarnya kau lah yang menjadi pimpinan di belakang iayar. Sahut Li Chun Ju dengan tawa dingin pendeta tua itu segera merangkapkan sepasang tangannya dan menyebut nama Buddha. Dugaan Cikau Chu tepat sekali. Walaupun tidak sesuai dengan keinginanmu, tetapi kau terpaksa harus menjabat sebagai pemimpin kudil ini. Li Chun Ju kesal sekali. Dia tidak sanggup mengatakan apa-apa lagi. Kau keluarlah ucap Li Chun Ju sambil mengibaskan tangannya. Pendeta tua itu tersenyum. Kudil ini berada di tempat yang terpencil dan mempunyai pemandangan alam bak nirwana. Kau boleh istirahat sesuka hatimu di sini, kenapa? Kau pikir setelah kau mati aku tidak dapat melarikan diri dari tempat ini. Pendeta tua itu menganggukan kepalanya. Tentu saja, setelah Lo Cheng mati, pasti ada orang lain yang menggantikan kedudukanku sebagai piang lo. Pada waktu itu, aku akan menceritakan kepadanya tentang semua ini. Apabila dia ingin kedudukannya seperti apa yang ku dapatkan sekarang, mau tidak mau dia harus meneruskan tugasku. Aku nasihati agar kau jangan mempunyai pikiran yang tidak-tidak hati Li Chun Ju mendongkol dan benci sekali kepada pendeta itu. Dia hanya mendengus satu kali tanpa mengatakan apa-apa lagi. Pendeta tua itu pun meninggalkan kamarnya. Li Chun Ju sendirian di dalam kamarnya. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Mungkin memang sudah nasibnya bahwa perjalanan hidupnya penuh dengan liku-liku. Bahkan sekarang dia menjadi pimpinan di kulil itu. Mungkin selama hidupnya dia terpaksa menetap di situ. Padahal ketika pertama kali melihat kulil itu, dalam hatinya timbul juga perasaan senang. Hal itu disebabkan keadaannya yang tenang dan damai. Tetapi apabila harus menghabiskan seluruh hidupnya di kulil itu, tentu persoalannya menjadi lain lagi. Lagipula keinginan yang timbul di dalam hati sendiri dengan dipaksakan oleh orang lain merupakan dua hal yang jauh berbeda. Pendeta tua itu memiliki tenaga dalam yang demikian kuat. Seandainya Li Chun Ju ingin membangkang, rasanya merupakan hal yang mustahil. Apalagi ilmu kepandainya sendiri sekarang sudah musnah. Li Chun Ju melepaskan jubah kependetaannya. Diletakannya jubah itu di atas kursi. Tiba-tiba dia teringat kitab Lengkein Poliok masih ada padanya. Walaupun sekarang tenaga dalamnya sudah musnah, tetapi dengan adanya kitab mukjidat Lengkein Poliok, asal dia giat berlatih selama beberapa tahun, mungkin kekuatannya bisa pulih kembali atau bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Berpikir sampai di situ, hatinya menjadi gembira kembali. Cepat-cepat dia mengeluarkan kitab itu dan dibacanya mulai dari halaman pertamanya. Ternyata kitab itu merupakan jilid pertama dari Lengkein Poliok. Li Chun Ju tidak tahu di mana jilid keduanya, tetapi dia tidak ambil pusing. Dia membalikan halaman berikutnya. Kitab itu tidak ada gambar, semuanya berisi tulisan zaman dulu. Untung saja Li Chun Ju pernah mendapat pendidikan yang cukup tinggi sehingga tidak mendapat kesulitan dalam memahami isi kitab itu. Hanya ada beberapa huruf besar di halaman pertama yang tidak dimengerti oleh Li Chun Ju. Dia mempunyai dugaan bahwa tulisan itu dibuat oleh Buddha hidup semasa hidupnya. Mungkin memang tidak mengandung arti apa-apa, atau hanya sekedar wujangan untuk pemegang kitab ini. Tiba-tiba timbul kekhawatiran di dalam hati Li Chun Ju. Bagaimana kalau pendek tatua tiba-tiba meminta kembali kitab itu? Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mencatat seluruh isi kitab. Untung saja di dalam kamar terdapat persediaan alat-alat tulis. Li Chun Ju segera mengambil beberapa lembar kertas dan langsung mulai mencatat isi kitab itu. Bahkan bukan hanya isi kitab itu saja yang ditulisnya, tulisan tangan Buddha hidup di halaman pertama pun ditirunya. Karena dia sadar bahwa kali ini dirinya sendiri tidak dapat memastikan sampai kapan dia baru bisa meloloskan diri dari kubil itu. Pada suatu hari nanti, mungkin dia bisa mengerti bahasa mereka dan memahami apa makna tulisan Buddha hidup itu. Pada hari kedua, ternyata pendek tatua itu datang kembali dan mengambil kitab Lengken Poliok. Li Chun Ju sudah selesai mencatat isi kitab itu. Karenanya, dia pura-pura tidak peduli kitab itu diambil kembali oleh si pendek tatua. Diam-diam hatinya merasa geli. Dia berjanji kepada dirinya sendiri, apabila dia berhasil mempelajari isi kitab itu, dia akan mencari pendek tatua itu untuk membuat perhitungan atas tindakannya sekarang. Selama beberapa hari berturut-turut, Li Chun Ju seperti anak kecil yang diatur segala tindak tanduknya. Kurang lebih sebulan kemudian, dia mengerti juga apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin di dalam kubil itu. Boleh dibilang tidak ada yang perlu dilakukannya. Seluruh kebutuhannya ada yang melayani. Sedangkan pendek tatua itu juga tampaknya tidak merasa khawatir sama sekali. Mungkin karena dia tahu ilmu kepandaian Li Chun Ju sudah musnah. Pada malam hari, Li Chun Ju baru berani mengeluarkan kertas catatannya dan berusaha memahami isi kitab itu. Pada dasarnya, Li Chun Ju sudah mempunyai pengetahuan yang tidak lemah dalam bidang ilmu silat. Kitab Lengken Poliok merupakan kitab ajaib yang mencakup ilmu pernafasan dari pintu Buddha. Siapa yang bisa memahami secara keseluruhannya, tubuhnya bisa mencapai taraf kebal atau tidak mempan senjata tajam. Tetapi ilmu ini demikian rumit, tentu Li Chun Ju tidak sanggup memahaminya dalam waktu yang singkat. Pengertiannya terlalu dalam. Apalagi bagian akhir kitab itu tidak ada. Li Chun Ju hanya berlatih secara sembarangan. Pokoknya kira-kira saja. Tanpa terasa setengah tahun telah berlalu. Dalam setengah tahun itu, satu-satunya pendekta berjubah kuning yang bisa diajak bicara oleh Li Chun Ju hanya pendekta yang tua itu. Sekarang Li Chun Ju sudah tahu bahwa pendekta tua itu menduduki jabatan sebagai tiang lo dalam kuil itu dengan gelarnya yang senintai su. Kedudukan seorang tiang lo hanya di bawah ketuanya sendiri. Karena pemimpin merupakan penjelmaan Buddha hidup, para pendekta yang lainnya tidak boleh sebarangan mengajaknya bicara. Ada persoalan apapun harus melalui tiang lo itu. Maka dari itu, Li Chun Ju mengerti maksud hati si pendekta tua. Li Chun Ju hanya dijadikan bonekanya. Sedangkan keputusan justru ada di tangannya sendiri. Walaupun sudah setengah tahun lamanya Li Chun Ju memahami isi lengken poliok, hasilnya ternyata belum banyak Li Chun Ju sendiri tidak mengerti di mana letak kesalahannya. Tapi dia menyadari bahwa kitab berisi ilmu sakti itu pasti rumit sekali dan bukan sesuatu yang dapat dipahami dalam waktu setengah atau satu tahun. Kadang-kadang dia memang teringat kepada orang tuanya dan taoling. Sebetulnya hidup di dalam kubil ini ada enaknya. Tidak ada bahaya yang mengancam jiwanya, juga tidak ada pertikaian seperti hidup di dalam dunia bulim. Li Chun Ju meraba-raba kepalanya sendiri, rambutnya tumbuh dengan lambat. Apa boleh buat? Tetapi menghadapi kehidupannya yang akan datang, dia tidak banyak berpikir. Lambat laun terbiasa juga dia hidup di dalam kubil itu. Pikirannya dipusatkan pada isi kitab Lengken Poliok. Di saat Li Chun Ju melewakan hari-hari tenangnya di dalam kubil itu. Di dunia bulim terjadi hujan badai yang dasyat. Yang dimaksud di sini tentu bukan hujan badai yang sebenarnya, tetapi musibah yang menimpa keluarga Seng. Keluarga yang namanya terkenal di dunia persilatan itu, tiba-tiba saja dilanda bencana. Anggota keluarga yang jumlahnya lebih dari 60 orang itu mati terbunuh secara mengenaskan. Orang yang menemui kejadian itu adalah seorang pendekar dari Hupak. Orang itu terkenal dengan GW Akangnya. Di dalam dunia Kang Ou dia mendapat julukan Kim Sin, Dewa Emas, dan nama aslinya Go Lim. Karena ada sedikit urusan, Go Lim lewat di daerah Sichuan. Dia mempunyai hubungan yang cukup baik dengan generasi ketiga keluarga Seng. Sebab itu, dia mengambil keputusan untuk mengunjungi keluarga Seng. Tetapi belum lagi ia sampai di gedung kediaman keluarga itu, di sepanjang jalan raya yang dibuat khusus untuk menuju gedung kediaman keluarga Seng. Dia melihat bangkai-bangkai anjing, ayam, dan kucing di sepanjang jalan. Binatang-binatang itu mati dalam keadaan yang mengenaskan. Bahkan hampir seluruh isi perut hewan-hewan itu amburadul kemana-mana. Kim Sin Go Lim adalah seorang tokoh yang sudah banyak pengalaman. Sekali lihat saja dia sudah dapat memastikan bahwa orang yang membunuh binatang-binatang itu memiliki tenaga dalam yang sangat dasyat. Diam-diam hati Go Lim merasa terkesiap, dan heran. Karena orang yang bisa memiliki tenaga dalam demikian hebat sudah pasti seorang tokoh bulim yang namanya sudah terkenal sekali. Atau paling tidak seorang ketua dari sebuah partai persilatan. Tetapi siapa kira-kira yang sanggup menurunkan tangan sedemikian keji? Semakin jauh Go Lim berjalan, bangkai-bangkai binatang pun semakin banyak. Bahkan ada beberapa ekor kuda pilihan. Kematiannya tidak berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Hati Go Lim semakin penasaran. Cepat-cepat dia menghimpun hawa murninya dan melesat secepat kilat ke arah gedung kediaman keluarga Seng. Ketika dia melangkahkan kakinya ke dalam halaman dia pun melihat mayat-mayat yang berserakan. Seluruh tempat tinggal yang luasnya sulit diuraikan itu ternyata tidak tersisa seorang manusia pun yang masih hidup. Rasa terkejut yang melanda hati Go Lim tak terkirakan lagi. Tanpa berpikir panjang lagi, dia menghambur meninggalkan tempat itu. Kurang lebih setengah bulan kemudian berita itu sudah menyebar luas di dunia Bo Lim. Tetapi siapa yang melakukan kejahatan yang demikian sadis itu, ternyata tidak ada seorang pun yang tahu. Tentu saja, kenyataannya hal itu hanya diketahui oleh empat orang. Dua orang yang pertama tidak lain dari Seng Chin dan Seng Hoat, yaitu dua orang yang berhasil meloloskan diri ketika terjadi pembantaian. Dan dua orang lainnya sudah dapat dipastikan yaitu Tawoling dan Iki Hu. Urusan ini harus diceritakan kembali dari dua hari sebelum kedatangan Go Lim. Pada waktu itu, wajah setiap anggota keluarga Seng tampak kelam sekali. Karena mereka sudah membakar rumah batu selama dua hari dua malam. Tetapi dari dalam rumah itu masih berkumandang suara Tawa Iki Hu yang menyeramkan. Padahal kalau ditilik dari kekokohan rumah batu itu, tenaga manusia yang bagaimanapun hebatnya, rasanya tidak mungkin sanggup menerjang keluar dari ruangan itu. Akan tetapi perasaan takut dalam hati mereka tidak bisa hilang. Karena nama besar Gin Leng Hia Chiang Iki Hu terlalu menggetarkan. Dulu, ketika terjadi pemberontakan di dalam partai Mokau, dengan seorang diri ia berhasil membunuh ketua, putri bahkan enam orang pentolannya. Sedangkan peristiwa itu sudah lama berlalu, sekarang tentunya kepandayan Iki Hu sudah jauh lebih tinggi lagi. Dalam hati anggota keluarga Seng, terasa ada ketakutan yang mencekam. Namun siapapun berusaha memendamnya dalam-dalam agar tidak menciutkan nyali yang lainnya. Bahkan ada beberapa yang menutupi ketakutan hatinya dengan tertawa terbahak-bahak. Ia mengatakan apabila Iki Hu sampai mati, maka nama keluarga Seng akan menjulang tinggi di seluruh kolong langit. Di dalam anggota keluarga Seng, boleh dibilang usia Seng Chin dan Seng Hoat paling muda. Tetapi mereka justru mempunyai pandangan yang berbeda. Ketika rumah batu itu sudah terbakar selama satu hari satu malam, tetapi suara tawa Iki Hu yang menyeramkan masih berkomandang, Kedua orang itu sudah berusaha menasehati ibunya. Yaitu agar Seng Ling cepat-cepat memadamkan api dan minta maaf kepada Iki Hu. Asal Raja Iblis itu berjanji akan memaafkan tindakan mereka dan tidak memperpanjang permasalahannya, seharusnya mereka melepaskan orang itu. Tetapi Seng Ling malah membentak mereka dengan mengatakan bahwa mereka masih bocah kecil mengapa berani memberikan usul kepada orang tua. Kemudian kedua pemuda itu mengadakan perundingan. Mereka yakin rumah batu itu tidak bisa mengurung Iki Hu sampai mati. Kebetulan keluarga Seng memerintahkan Seng Chin dan Seng Hoat ke kota untuk suatu keperluan. Dengan menggunakan kesempatan itu, keduanya langsung melarikan diri meninggalkan kediaman keluarga Seng. Sementara itu, Tawoling dan Iki Hu masih terkurung dalam rumah batu. Ketika mengetahui keluarga Seng menumpuk balok-balok serta kayu yang sudah direndam dengan minyak tanah untuk membakar rumah batu itu, kemarahan dalam hati Iki Hu benar-benar meluap. Tetapi diam-diam dia juga sadar, tembok batu yang mengelilingi rurnah itu demikian tebal, meskipun terbakar selama tiga hari tiga malam juga tidak bisa terbakar habis. Setidaknya masih mempunyai waktu selama tiga hari untuk memikirkan akal guna meloloskan diri dari rumah batu itu. Dia juga memikirkan bagaimana caranya melampiaskan kekesalan hatinya apabila berhasil bebas. Dengan demikian hatinya tidak begitu jengkel lagi. Setidaknya ada pikiran yang dapat membuat waktu tidak terasa berlalu. Pikiran Tao Ling justru berbeda dia tahu dirinya akan mati terbakar. Tetapi kematiannya justru bisa menyelamatkan selembar jiwa Li Chun Ju. Karena itu hatinya merasa terhibur. Dengan tenang dia duduk di atas lantai. Dia mengenang kembali kenangan manisnya bersama Li Chun Ju. Malam harinya, Iki Hu niung ngintip lewat celah lubang angin. Tampak api semakin berkobar-kobar. Iki Hu turun kembali. Tangannya disilangkan di depan dada. Di dalam ruangan batu itu, ia berjalan mondar-mandir tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu dia sudah berdiri di samping Tao Ling. Hu Jin, aku sudah menemukan akal untuk meloloskan diri dari tempat ini. Mendengar kata-kata suaminya, tanpa dapat ditahan lagi seluruh tubuh Tao Ling bergetar. Diam-diam dia berpikir dalar hati, seandainya benar suaminya bisa meloloskan diri dari tempat ini, entah berapa banyak masalah yang akan dihadapinya. Tetapi setelah merenungkan kembali, dia tetap merasa tidak ada harapan untuk keluar dari ruangan batu itu. Ku kun rasanya kita tidak ada harapan lagi untuk keluar dari ruangan batu ini. Apakah ucapanmu tadi hanya ingin menghibur hatiku kata Tao Ling dengan nada datar, Ikihu tersenyum. Kalau aku mengatakan bisa keluar, pasti bisa keluar. Untuk apa aku berdusta kepadamu sahut Ikihu sambil tersenyum. Perasaan hati Tao Ling tetap tawar. Bagaimana caranya meloloskan diri dari sini? Coba hukun jelaskan wajah Ikihu tampak berseri-seri. Anggota keluarga Sang terlalu ceroboh. Seandainya mereka bersabar sedikit dan membiarkan kami terkurung di sini, tanpa ditanya atau ditengok sama sekali. Paling lama satu bulan kita pasti akan mati kelaparan. Tetapi mereka justru tidak sabar, menumpuk balok-balok untuk membakar rumah batu ini. Dengan demikian malah kita mempunyai jalan untuk meloloskan diri, mendengar ucapannya Tao Ling semakin tidak mengerti. Rumah batu ini kokoh sekali, temboknya demikian tebal. Tetapi tiga hari kemudian pasti seluruhnya akan berubah menjadi tungku api yang membara. Mana ada tempat untuk bersembunyi, apalagi untuk melarikan diri. Benar-benar igauan orang tolol. Dengan membawa pikiran demikian, Tao Ling juga tidak memperdulikan Ikihu lagi. Tetapi kalau ditilik dari mimik wajah suaminya, tampaknya ia benar-benar gembira dan tidak seperti orang yang sedang berpura-pura. Mungkin selama hidupnya, Ikihu selalu berwata angkuh dan tidak pernah sudi mengakui kelemahannya. Dan begitu terkurung di dalam ruangan batu itu serta menyadari tidak ada jalan untuk meloloskan diri, pikiran suaminya jadi terguncang sehingga agak kurang waras. Malam itu, Ikihu tertidur dengan pulas. Pada hari keduanya, keadaan di dalam ruangan batu sangat panas hampir tidak tertahankan lagi. Tubuh Ikihu berkelebat, tangannya menempel sebentar di dinding tembok, kemudian dia mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan. Masih kurang panas, ia menggumam seorang diri. Serta bertata Oling ikut merabai tembok ruangan itu, dia langsung memekik. Begitu panasnya sampai jari tangannya melepuh. Tapi Ikihu barusan masih mengatakan kurang panas. Sekarang dia tambah yakin otak suaminya sudah muayai tidak waras. Sepanjang hari itu api masih terus berkobar. Begitu panasnya sehingga dada pun mulai terasa sesat. Sesekali dia melirik ke arah suaminya. Ternyata wajah Ikihu semakin lama semakin berseri-seri. Kadang-kadang dia mengeluarkan suara siulan yang melengking. Walaupun tenaga dalamnya sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali, tetapi seluruh tubuhnya juga dibasahi keringat karena rasa panas yang menyengat. Apalagi Tau Oling, untuk bernafas saja, dia sudah mulai merasa sulit. Terdengar ia menarik nafas panjang. Baiklah. Semuanya toh akan berlalu sebentar lagi. Biarlah semuanya berakhir di sini, gumam Tau Oling. Kata-katanya diucapkan dengan lirih. Tetapi Ikihu yang berpendengaran tajam sempat mendengar dengan jelas. Dia berjalan menghampiri Tau Oling sambil mengembangkan seulas senyuman. Mengapa Hujin berkata demikian? Sebentar lagi kita bisa keluar dari ruangan ini, Tau Oling mendengarkan kepalanya. Tampak mati Ikihu menyerapkan sinari yang ganjil. Sekali lihat saja dapat dipastikan bahwa hatinya sedang bergembira. Sedangkan disorot matanya terselip hawa pembunuhan yang tebal. Dapat diduga bahwa hatinya sedang mempertimbangkan bagaimana Kero melampiaskan gendamnya. Hati Tau Oling jadi bimbang. Ia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Hukun, bagaimana caranya meloloskan diri dari tempat ini? Tanya Tau Oling. Ikihu tertawa terbahak-bahak. Tentu saja lewat pintu batu lalu menerobos keluar, mendengar keterangan Ikihu, Tau Oling jadi tertawa geli. Pada saat itu, Tau Oling sudah yakin dirinya akan mati bersama-sama Ikihu dalam ruangan batu itu. Maka dari itu pula, perasernya menjadi lega. Hukun, apabila kau memang sanggup membuka pintu batu itu, mengapa tidak sejak semula saja kau membukanya? Dengan demikian kita toh tidak usah menderita siksaan seperti sekarang ini, sekali lagi Ikihu tersenyum. Karena waktunya belum sampai, kita tidak boleh sembrono sampai waktunya tiba? Mungkin kita sudah terbakar menjadi abu, sahut Tau Oling senaknya. Hujin, kau tidak percaya kita bisa meloloskan diri dari tempat ini? Tidak percaya dengan tegas Tau Oling menyaut. Ikihu melirik Tau Oling sekilas. Hujin, kalau dilihat dari mimik wajahmu, tampaknya kau malah lebih senang bisa mati di dalam ruangan batu ini. Padahal sebelumnya Tau Oling takut sekali kepada Ikihu. Tetapi saat itu, dia yakin sebentar lagi mereka berdua akan menemui kematian bersama. Karena itu perasaan takutnya kepada Ikihu juga sirna sama sekali. Mendengar pertanyaan Ikihu, dia bahkan tertawa merdu. Dugaanmu memang tidak salah, wajah Ikihu langsung berubah kelam. Mengapa suara Tau Oling semakin keras? Mengapa? Tentu saja lebih baik mati. Apakah aku harus menjadi istrimu selama hidup ini? Apakah aku mengharapkan kau bisa lolos dari ruangan batu ini untuk mencelakai licun juha, ha, ha, ha. Biar bagaimana kita memang suami istri, sudah sepantasnya kalau mati bersama di sini, wajah Ikihu tidak menyiratkan perasaan apapun. Dia mendengar sampai kata-kata Tau Oling selesai. Hu Jin, kau salah besar, kata Ikihu dengan nada dingin. Tau Oling masih tertawa. Tawanya begitu merdu dan manis. Hu Kun, kalau aku memang salah, di mana letak kesalahanku? Aku mohon tetunjukmu metu Ikihu menyorotkan sinar yang tajam. Paling-paling satu kentungan lebih lagi kita sudah bisa keluar dari ruangan batu ini. Kita harus tetap menjadi suami istri dan licun ju tetap harus mati di tanganku, Hu Kun, semoga harapanmu tercapai sindir Tau Oling. Tentu saja dia tidak mengambil hati ucapan Ikihu barusan. Karena menurut pandangannya, biarpun ilmu Ikihu sudah mencapai taraf kesempurnaan sekalipun, tetap saja tidak mungkin dapat meloloskan diri dari ruangan batu yang kokoh itu. Tapi di samping itu, mendengar suara Ikihu yang demikian tegas dan penuh keyakinan, tiba-tiba timbul juga kecurigaan di hatinya. Hu Kun, kalau satu kentungan lebih lagi kita memang bisa keluar dari ruangan ini, coba kau jelaskan, bagaimana kita bisa meloloskan diri. Ikihu tersenyum licik. Sejak kemarin aku sudah mengatakan kepadamu, kita akan membuka pintu batu itu dan keluar dengan langkah lebar. Mendengar kata-katanya, hati Tau Oling semakin bimbang. Diam-diam dia berpikir, meskipun ilmu silatku jauh lebih rendah dan aku juga terkurung di dalam rumah batu yang panasnya menyengat ini, tetapi pikiranku masih jernih. Mungkinkah Ikihu yang ilmu kepandainya jauh lebih tinggi bisa tidak waras? Atau dia memang betul-betul menemukan jalan untuk meloloskan diri dari rumah batu ini? Justru ketika hatinya masih diliputi kebimbangan, dia mendengar suara tertawa dingin dari bibir Ikihu. Hu Jin, biar aku berkata terus terang kepadamu. Sebaiknya hilangkan saja pikiranmu yang picit itu. Kita tidak mungkin mati terbakar hidup-hidup di dalam ruangan batu ini. Aku sudah mengatakan, apabila keluarga Seng bisa bersabar sedikit dan membiarkan kita terkurung di sini, lambat laun kita pasti akan mati kelaparan. Tetapi dengan kira membakar, justru memberi jalan bagi kita, Taoling semakin tidak mengerti. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya sepasang matanya memandang kepada Ikihu lekat-lekat. Ikihu berdiri sambil menyelangkan tangan di depan dada. Meskipun seluruh tubuhnya telah dibasahi keringat, tetapi mimik wajahnya tetap berseri-seri. Hu Jin, meskipun pintu batu itu tebal, dengan kekuatanku sebetulnya tidak sulit menghancurkannya. Tahukah kau mengapa kita sampai terkurung di dalamnya tanpa bisa menerobos keluar ketika masuk ke dalam rumah batu itu, Taoling pernah memperhatikan ada dua utas rantai yang setebal dengan manusia mengait di ujung kedua pintu. Karena itu dia segera menjawab. Tentu saja kau tidak dapat menghancurkannya karena batu itu dipasangi alat rahasia, Ikihu tertawa terbahak-bahak. Hu Jin, ternyata kau bisa juga berpikir sampai ke sana. Berarti penjelasannya sudah hampir tepat. Sekarang api sudah berkobar selama dua hari dua malam, bukankah rantai yang menahan pintu batu itu juga sudah hampir lumer semuanya Taoling seorang gadis yang cerdas. Mendengar kata-kata Ikihu, hatinya tercekat seketika. Sekarang api sudah mengelilingi seluruh rumah batu itu, panasnya tidak terkirakan. Memang ada kemungkinan rantai besi itu sudah lumer karena panasnya. Asal rantai besi itu lumer, tentu kekuatan Ikihu sanggup menghancurkan pintu batu itu. Berpikir sampai di sini, metle, Taoling sangsung membelalak. Mulutnya terbuka lebar. Dia tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun, tampak Ikihu kembali berjalan mondar-mandir kurang lebih setengah kentungan, tiba-tiba dia mengeluarkan suara siulan yang melengking tinggi. Rasanya waktunya sudah sampai, tubuh Ikihu berkelebat, sekejap saja dia sudah sampai di hadapan mayap pasangan suami istri Liwan. Si Raja Iblis itu tertawa seram. Sahabat Li, kami masih mengharapkan sedikit bantuanmu tangannya menjulur ke depan. Kedua mayat itu pun diangkatnya. Setelah itu dia menerjang ke depan pintu dengan menggunakan kedua mayat itu sebagai perisai. Pada saat ini, seluruh tembok ruangan batu sudah merah membara. Begitu kedua mayat itu ditempelkan ke pintu batu, segera terdengar suara desisan seperti benda terbakar dan bau sangit. Tangan Ikihu menekan di tubuh kedua mayat tadi. Hawa murni dalam tubuhnya segera dihimpun, tenaga dalamnya dikerahkan. Dengan sekuat tenaga dia mendorong pintu batu. Terdengar suara derakan, tiba-tiba pintu itu sudah terbuka sedikit. Begitu pintu batu terbuka sedikit, Asap yang tebal dan api yang berkobar segera menyerbu ke dalam. Tetapi Ikihu tidak menghentikan gerakannya. Kembali dia menarik nafas dalam-dalam dan mendorong lagi sekuat tenaga. Meskipun hanya sekejap mati Ikihu berdiri di depan pintu, karena kobaran api terlalu hebat, tetap saja sebagian rambut dan pakaiannya terbakar juga. Ketika berhasil membuka pintu batu, Ikihu langsung menggulingkan tubuhnya di atas tanah agar api yang membakar pakaiannya padam. Setelah itu, secepat kilat dia meraih pinggang taoling. Mulutnya mengeluarkan suara siulan panjang. Tubuhnya langsung menerobos ke dalam kobaran api. Pada saat itu, seandainya bukan Ikihu, meskipun rantai besi pengait pintu sudah lumer tetapi melihat kobaran api yang demikian besar, belum tentu dia itu sanggup menerobosnya. Ikihu bisa keluar dengan menerobos kobaran api itu. Hal itu membuktikan, bahwa bukan hanya gintangnya saja yang tinggi sekali tetapi nyalinya juga lebih besar daripada orang lain. Taoling dikempit di bawah ketiak Ikihu. Dia hanya mendengar suara angin yang menderu-deru. Dalam sekejap mata, tubuhnya terasa ringan, dadanya tidak sesak lagi. Ternyata mereka sudah berhasil keluar menerobos kobaran api. Terdengar suara tawa Ikihu yang menyeramkan. Dia merasa tubuhnya diletakkan di atas tanah. Ketika ia mengalihkan pandangan matanya, tampak tubuh Ikihu sudah berkelebat ke depan dan sekaligus membanting 6-7 orang anggota keluarga Seng. Meskipun api sudah berkobar selama 2 hari 2 malam, tetapi suara tawa Ikihu tetap terdengar. Hal ini sudah membuat perasaan anggota keluarga Seng menjadi tidak tenang. Tetapi mereka sama sekai tidak menyangka justru karena ketidaksabaran mereka yang menggunakan api membakar rumah batulah yang mengakibatkan Ikihu berhasil meloloskan diri. Dalam anggota keluarga Seng memang ada beberapa jago berilmu tinggi, tetapi kalau dibandingkan dengan si Raja Iblis itu, tentu tidak ada apa-apanya. Bahkan perubahan. Yang tidak disangka-sangka ini membuat mereka tertegun untuk sesaat. Ketika mereka menyadarinya, semua sudah terlambat. 7-8 orang anggota keluarga Seng sudah terkapar di tanah menjadi mayat. Anggota keluarga Seng menjadi panik seketika. Sebagian besar berlari dengan kalang kabut. Tidak peduli siapapun yang ada di hadapannya, mereka terobos terus. Jangan sembelarangan bergerak terdengar bentakan seorang perempuan. Kemudian tampak sesosok bayangan berkelebat. Ternyata Seng Lin yang mengeluarkan suara bentakan itu. Tangannya sudah menggenggam sebuah gantulan, senjata khas keluarga Seng. Di belakangnya tampak 4-5 orang laki-laki yang usianya kurang lebih sebaya dengan Ikihu. Mereka merupakan generasi kedua dari keluarga Seng. Begitu kelima orang itu muncul, keadaan menjadi agak tenang. 3-40 orang di antaranya tidak memperlihatkan rasa takutnya lagi. Mereka tergesa-gesa mengambil posisi menghadang di depan Ikihu. Di bawah cahaya matahari, tampak tangan mereka masing-masing menggenggar sebuah senjata yang sama. Dalam sekejap mati mereka sudah berbaris rapi. Ikihu tahu posisi yang dibentuk mereka merupakan sebuah barisan yang kokoh. Diam-diam hatinya menjadi kagum. Namun dia tetap memperdengarkan suara tawa yang terbahak-bahak. Anjing-anjing keluarga Seng? Kalian kira rumah batu seperti itu bisa mengurung aku? Anggota keluarga Seng mendengarkan dengan tenang. Padahal dalam hati mereka timbul pertanyaan yang sama, mengapa Ikihu sanggup menjebol pintu batu itu? Hati mereka memang masih dilanda ketegangan. Tetapi mereka terpaksa menunggu reaksi Seng Ling sebagai kepala keluarga. Ternyata kepandaian Isian Sing seperti dewa. Manusia seperti kami tidak bisa mengukurnya, kata Seng Ling. Sampai saat ini baru teringat untuk mengambil hatiku, bukankah sudah terlambat ucap Ikihu dengan tawa dingin. Hati Seng Ling sadar. Biar bagaimana masalah itu tidak bisa dihindari lagi. Percuma menunda-nunda waktu. Karena itu dia segera tertawa panjang. Apabila Isian Sing mengira kami ingin mengambil hatimu, maka perkiraanmu salah sekali, baru saja ucapannya selesai, langsung tujuh-delapan orang anggota keluarga Seng menerjang ke depan. Suara bentakan mereka garang. Cahaya berkilauan terpantul dari senjata gantulan di tangan mereka. Tetapi sikap Ikihu masih tenang-tenang saja. Hu Jin, hati-hati kata Ikihu kepada Tawo Ling. Baru saja kata-katanya selesai, kedelapan orang itu sudah menerjang ke hadapannya. Tubuh Ikihu berkelebat. Setiap kali berputar arah, pasti ada seorang yang menjerit histeris. Dalam waktu yang singkat, bahkan tidak sempat terlihat bagaimana keraja iblis turun tangan, tahu-tahu kedelapan orang itu sudah berkapar di atas tanah bermandikan darah. Rupanya Ikihu juga tidak tanggung-tanggung lagi. Gerakan tangannya mengandung tenaga dasyat. Setiap lawan yang terhantam telapak tangannya pasti pecah kepalanya atau isi perutnya ambu radul. Beberapa anggota keluarga Seng yang melihat anak, keponakan atau mungkin suami mereka mati di tangan Ikihu, jadi gusar. Maju semua teriak Seng Ling. Tubuh Ikihu sampai tidak kelihatan karena tertutup anggota-anggota keluarga Seng yang menyerang dengan membabi buta. Tawoling sendiri sempat kebingungan. Tadinya dia tidak ingin ikut campur dalam masalah itu. Tetapi karena anggota keluarga Seng menyerangnya, maka dia terpaksa membalas. Tawoling mendorong tubuh seseorang yang sudah menjadi mayat dan mengambil senjata dari tangan mayat itu. Tawoling segera mengibaskan senjata ke sana kemari agar orang-orang itu tidak berani mendekat. Menggunakan kesempatan itu dia mencelat ke samping. Tampak Ikihu masih terlibat pertarungan sengit dengan anggota keluarga Seng. Tiba-tiba hatinya tergerak. Diam-diam dia berpikir. Meskipun dirinya saling mencintai dengan Li Chun Ju, tetapi ia sendiri sudah ternoda. Dia sudah menjadi istri Ikihu. Mana mungkin dia bisa hidup bersama lagi dengan Li Chun Ju sebagaimana angan-angannya dulu. Tapi sekarang Ikihu ternyata bisa meloloskan diri dari ruangan batu. Sudah pasti ia akan mencari Li Chun Ju yang dianggap putra musuh besarnya. Seandainya sekarang dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari Ikihu kemudian berusaha menemukan Li Chun Ju agar dia mengasingkan diri dari dunia Kang Ou. Mana mungkin dia bisa mendapatkan kesempatan yang lain? Berpikir sampai di sini, timbul tekat di hati Tawoling. Perasaannya yang sudah mati kembali bergeirah. Timbul pula kemauannya untuk tetap hidup. Karena hanya dengan kera demikian dia bisa menyelamatkan Jiwa Li Chun Ju. Ketika tubuhnya melesat keluar dari kepungan anggota keluarga Seng, rasanya ada beberapa orang yang mengejarnya. Tetapi pada dasarnya ilmu silat Tawoling memang tidak lemah. Setelah berhasil menerobos keluar, dia tidak menoleh sedikitpun. Senjata di tangannya dilemparkan senatnya, kemudian tubuhnya terus melesat pergi secepat-cepatnya. Setelah berhasil melarikan diri sejauh 7-8 Li, Tawoling baru menghentikan gerakan kakinya. Tetapi pada saat itu juga, dari kejauhan berkumandang suara Ikihu yang memanggilnya. Hu Jin Hu Jin Tawoling Tawikihu sudah membunuh seluruh keluarga Seng dan sekarang sedang mencarinya. Tawoling memperhatikan keadaan sekitarnya dengan seksama. Ternyata ia berada di sebuah lembah yang kecil. Dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tawoling mendengar suara panggilan Ikihu semakin mendekat. Hatinya menjadi panik. Cepat-cepat dia menghambur lagi ke depan sejauh beberapa depa. Matanya memandang dinding gunung di kejauhan. Di sana ada sebuah lubang kecil. Mungkin apabila dipaksakan, Tawoling bisa menyusup ke dalamnya. Tanpa memperdulikan apa-apa lagi, Tawoling berlari ke arah lubang itu kemudian bersembunyi di dalamnya. Lubang itu sempit sekali. Begitu tubuh Tawoling menyusup ke dayam, kepalanya tak dapat digerakan sama sekali. Dia mendengar suara Ikihu sudah sampai di lembah tadi. Malah nadanya juga mengandung kemarahan. Hujin, kau masih belum keluar juga Tawoling tahu Ikihu masih belum tahu di mana dia bersembunyi. Diam-diam dia merasa senang. Ikihu yang mengejar sampai di lembah kecil, melihat bahwa lembah itu ternyata buntu. Tidak ada jalan tembus kemanapun. Padahal Ikihu juga melihat lubang kecil itu, tetapi dia tidak menyangka Tawoling bersembunyi di sana. Dia menganggap dirinya lah yang mengejar ke arah yang salah. Karena itu, setelah mendengus satu kali, dengan wajah menyiratkan kegusaran, dia membalikan tubuhnya meninggalkan tempat itu. Gerak-gerik Ikihu tidak menimbulkan suara sedikitpun. Tawoling yang bersembunyi di dalam lubang tidak tahu apakah ia sudah pergi atau belum. Setelah menunggu cukup lama, dia baru berani keluar dengan perlahan-lahan. Ketika tangannya tanpa disengaja meraba betisnya, ternyata betisnya sudah banyak terdapat luka-luka. Mungkin karena menggesek-gesek di dalam lubang yang sempit itu. Yang ada dalam pikiran Tawoling, hanya bagaimana dapat melepaskan diri dari cengkeraman Ikihu, tentu dia tidak mempersoalkan luka yang ringan itu. Tawoling berdiri dan memperhatikan keadaan di sekitarnya. Tampak keadaan di lembah gunung itu sunyi-senyap. Dia yakin Ikihu sudah meninggalkan tempat itu. Perasaannya menjadi agak lega. Setelah melewati puncak gunung, dia mengambil arah utara. Dengan segala upaya, Tawoling berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Ikihu, tujuannya hanya satu, yakni menyelamatkan jiwa Licunju. Dia ingin mencari pemuda itu agar dapat memperingatkannya tentang ancaman Ikihu. Dengan demikian, dia bisa menyuruh Licunju melarikan diri sejauh-jauhnya. Di mana Licunju sekarang, Tawoling sama sekali tidak tahu. Tetapi ketika berpisah dengan Tawoling, pemuda itu justru ada di lembah Ginhuwakok. Karena itu Tawoling juga mengambil keputusan untuk mendatangi lembah Ginhuwakok dulu baru menentukan langkah berikutnya. Dia juga menyadari, Ikihu pasti tidak akan berdiam diri begitu saja mengetahui ia melarikan diri. Ikihu pasti akan mencarinya kemana-mana. Namun, meskipun sampai di mana kecerdasannya Ikihu, tentu dia tidak akan menyangka Tawoling berani menginjakan kakinya ke Ginhuwakok. Karena itu pula, sepanjang perjalanan, Tawoling tidak khawatir kepergok oleh Ikihu. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 hari, Tawoling sudah sampai di gulun pasir wilayah barat. Sejauh Nata memandang, tampak hanya pasir kuning yang mementang dan seperti lautan yang tidak berbatas. Setelah melihat gulun pasir itu, hati Tawoling dilanda kegelisahan yang sukar dilukiskan. Karena ketika dia meninggalkan Ginhuwakok mengikuti Kihu menuju tempat kediaman keluarga Seng di Sichuan, mereka juga pernah melalui tempat itu. Pada saat itu, empat ekor kuda menarik kereta yang ditumpangi mereka. Mereka juga memerlukan waktu selama satu hari satu malam baru bisa keluar dari gulun pasir itu. Saat itu, Tawoling sudah menjadi istri Ikihu. Ketika melalui gulun pasir itu, Ikihu pernah bercerita, siapapun yang tersesat di gulun pasir itu, sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Mungkin malah bisa seumur hidup, terkatung-katung di sana. Perasaan hati Tawoling ketika itu sedang gundah, di sepanjang perjalanan dia juga melihat tulang-tulang berserakan. Ada tulang manusia, ada tulang binatang. Rupanya tulang-tulang manusia dan hewan yang mati kehasan di sana. Hanya sesaat Tawoling ragu-ragu, kemudian ia tetap meneruskan langkahnya. Tawoling merasa satu-satunya harapannya tetap hidup sekarang hanya untuk menyelamatkan Li Chun Ju. Dan demi menolong pemuda pujaan hatinya itu, jangankan di hadapannya baru terbentang gulun pasir, meskipun lautan api atau gunung golok, dia tetap akan menerjangnya. Sembari berlarian di atas gulun pasir, Tawoling memperhitungkan waktu yang mereka perlukan untuk keluar dari tempat itu tempoh hari. Keempat ekor kuda itu memerlukan waktu selama satu hari satu malam baru akhirnya keluar dari gulun pasir itu. Dengan demikan jarak yang ditempuh kira-kira 300 Li. Sedangkan saat ini Tawoling tidak menggunakan kuda tunggangan. Dengan berlarian tanpa berhenti, mungkin dua hari dua malam dia baru bisa keluar dari gulun pasir itu. Keluar dari gulun pasir tidak seberapa jauh, dia akan sampai di padang rumpu tempat Ikihu memaksanya menikah. Sedangkan setelah sampai di tempat itu, berarti lembah Ginhua kok tidak seberapa jauh lagi. Sembari berpikir, Tawoling terus berlari dengan perasaan was-was. Ketika menjelang sore hari, tiba-tiba dia merasa pemandangan di sekitarnya sangat ganjil. Perasaan ganjil itu benar-benar sulit diuraikan dengan kata-kata. Apa yang dihadapinya tidak ada perubahan sama sekali. Tapi Tawoling yang sedang melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa jadi berhenti karenanya. Justru karena tidak ada perubahan sedikitpun, keadaan di sekitarnya demikian sunyi, bahkan terlalu sunyi sehingga timbul perasaan was-was di dalam hati Tawoling. Setelah menghentikan langkah kakinya, tiba-tiba Tawoling merasa saat itu berada di sebuah halam yang lain. Semuanya tidak berbeda dengan hari-hari rutin yang telah dilaluinya. Matahari mulai turun di ufuk barat. Warnanya kuning keemasan. Pasir di atas tanah juga berwarna kuning keemasan. Pasir-pasir di atas tanah tidak bergerak sedikitpun. Sebutir pun tidak ada yang terbang. Sedikit suara pun tidak terdengar, depan belakang kiri kanan hanya bentangan berwarna kuning. Meskipun langit dan bumi begitu luas, tetapi Tawoling justru mempunyai perasaan seperti terkurung dalam sebuah kotak yang kecil dan berwarna kuning polos. Tawoling tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dia yakin apa yang ada di hadapannya sekarang merupakan suatu gejala yang tidak baik. Perlahan-lahan dia maju satu langkah. Bekas tapak kakinya karena berdiri terlalu lama, langsung menjadi rata karena desiran pasir di sekelilingnya. Tawoling melangkah lagi beberapa tindak. Tiba-tiba angin semilir berhembus. Perasaan Tawoling lebih nyaman. Dia mengambil keputusan untuk meneruskan perjalanannya. Dia berlari terus ke depan. Tetapi baru menghambur sejauh beberapa depa, tiba-tiba langit menjadi gelap. Warna kuning di sekitarnya juga mendadak menjadi pekat. Sayup-sayup telinganya mendengar suara gerungars yang belum pernah terdengar sebelumnya. Suara itu lama-lama berubah menjadi suara menggelegar yang berkumandang dari kejauhan. Tawoling memalingkan kepalanya. Permukaan tanah seperti timbul gulungan awan berwarna kuning. Seakan ada ribuan ekor kuda yang sedang menerjang ke arahnya. Saat itu juga, Tawoling langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Angin badai sedang melanda datang. Di tengah gulung pasir menghadapi angin badai, Tawoling benar-benar tidak dapat membayangkannya. Tadi keadaan di sekitarnya demikian sunyi. Sedikit suara atau gerakan pun tidak ada. Hatinya sudah yakin bahwa yang dilihatnya merupakan gejala yang tidak baik. Ternyata firasatnya memang tepat. Suatu ketenangan yang begitu mencekam sebelum angin badai menerjang. Sekarang begitu badai datang, langit dan bumi pun mengeluarkan berbagai suara yang ganjil. Seluruh pakaian Tawoling yang tertiup angin juga menimbulkan suara mendesir-desir. Rambutnya awut-awutan, seperti hendak terlepas dari kulit kepalanya. Boleh dibilang tak ada tempat bagi Tawoling untuk berlindung. Di bawah ancaman kemarahan alam, ia merasa dirinya demikian kecil, demikian tidak berguna. Dengan termangu-mangu dia berdiri mempertahankan diri. Telinganya berdengung karena suara yang bergemuruh. Semakin lama suara itu semakin keras. Pasir kuning yang mementang luas juga mulai mengelilinginya. Perasaan Tawoling pun semakin tertekan. Ada keperihan yang tidak terkatakan. Ia sama sekali tidak takut menghadapi kematian. Tapi hatinya semakin pelu mengingat tidak ada lagi orang yang akan memperingatkan Licunju bahwa dirinya sedang terancam bahaya. Sepasang tangannya dikepalkan erat-erat. Menyambut datangnya angin yang menduru-deru, Tawoling berteriak sekeras-kerasnya. Licungcu! Licungcu! Aku tidak dapat menolongmu lagi, begitu suaranya tercetus keluar, selalu dibuyarkan oleh deru angin. Bahkan dia sendiri tidak dapat mendengar apa yang diteriakannya. Tiba-tiba, telinganya mendengar sebuah suara yang lain. Dia mempertajam pendengarannya. Sekarang dia yakin yang didengarnya itu suara manusia. Tawoling tertegun, ia menenangkan perasaan dan mencoba mendengarkan dengan penuh perhatian. Ternyata suara itu dapat didengarnya lebih jelas. C. Patke, mari. Kalau gulungan Pak, Sir datang, kau bisa mati. Tawoling dapat mendengar bahwa kata-kata itu diucapkan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Ia menolahkan kepalanya mengikuti sumber suara. Tampak di hadapannya yang terbentang semua berwarna kuning, tetapi di kejauhan tampak selembar kain merah sedang melambai ambai kepadanya. Lembaran kain merah itu tidak seberapa lebar, letaknya agak jauh pula. Tetapi Tawoling dapat melihatnya dengan jelas. Tiba-tiba saja, timbul perasaan akan tertolong dalam hati Tawoling. Dia memutar tubuhnya kemudian menggunakan segenap kekuatan untuk menghambur ke depan. Tetapi pasir kuning yang bergumpal-gumpal seperti gulungan awan itu mulai menerjang ke arahnya. Tawoling berteriak di dalam hati. Lari! Lari! Tidak boleh berhenti. Pokoknya tidak boleh berhenti dar. Sekali terdengar suara menggelegar yang memekakan gendang telinga. Segulung pasir kuning menerpa ke arah tubuh Tawoling. Langkahnya jadi limbung. Tetapi gadis itu dengan nekat menerjang terus ke depan. Sebetulnya, semua terjadi dalam sekejap metu, tetapi bagi Tawoling justru terasa lama sekali. Akhirnya, dia berhasil juga meraih kain merah itu. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya ditarik oleh seseorang sehingga terjerembap ke dalam sebuah lekukan. Tawoling tidak sempat memperhatikan siapa yang menariknya. Telinganya kembali mendengar suara menggelegar yang bergemuruh. Kali ini bahkan lebih keras dari sebelumnya. Keadaan saat itu persis seperti langit runtuh. Pasir kuning dihempas badai topan sehingga nienibulkan ombak yang bergulung-gulung. Tetapi, tak lama kemudian, suara bergemuruh tadi mulai menjauh. Tawoling menghibas-ngibaskan pasir yang memenuhi seluruh tubuhnya. Saat itu dia baru tahu bahwa dirinya berada dalam sebuah lekukan yang cukup dalam. Di hadapannya ada sebuah batu besar. Batu itulah yang menghalangi pasir yang bergulung-gulung terhempas angin topan. Apabila tidak, tentu dirinya sudah hanyut oleh hempasan ombak pasir. Ada sepasang laki-laki dan perempuan yang bersandar di batu besar itu dengan saling berangkulan. Bahkan sebelah tangan si perempuan memeluk pinggang Tawoling ngerat-rat. Saat itu, mereka juga sedang memalingkan kepalanya sehingga pandangan mati mereka bertiga bertautan. Tanpa dapat ditahan lagi, mereka langsung termangu-mangu. Saat itu juga, air mati, Tawoling berderai bagai air sungai yang deras. Bibirnya bergerak-gerak. Air matanya menetes ke bibirnya. Pandangan matanya menjadi buram. Sampai saat itu Tawoling baru sanggup berteriak mengucapkan dua patah kata. Tia. Masa pasang laki-laki dan perempuan itu juga baru tersentak sadar. Lingji teriak mereka serentak. Ternyata sepasang laki-laki dan perempuan itu bukan orang lain, tetapi Pak Sian Kiam Tawocuhun dan istrinya Sam Jiukuan Im Senin Chin. Setelah saling memanggil Senin Chin pun berpelukan dengan Tawoling. Sejak hari itu, saat perahu mereka terbelah menjadi dua bagian, orang-orang yang ada di atas perahu, jatuh ke dalam sungai. Tawoling hanya pernah mendengar satu kali berita tentang kedua orang tuanya. Yakni ketika dia berlindung di gedung Lingwei Piao Kiyok. Saat itu, ia tidak berniat menemui kedua orang tuanya, sebab dia sedang bersama Li Chun Ju. Tawoling takut orang tuanya akan menghalangi persahabatannya dengan pemuda itu. Sedangkan saat itu juga, Tawoling terluka parah di tangan tiga iblis dari keluarga Ling. Sampai saat ini, entah sudah berapa banyak perubahan yang terjadi pada dirinya. Dalam keadaan putus harapan, ia bahkan bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. Perasaan hatinya saat itu benar-benar tidak teruraikan dengan kata-kata. Ibu dan anak itu berpelukan sampai cukup lama. Setelah itu mereka sama-sama merenggangkan pelukan mereka dan saling menatap sampai beberapa saat. Wajah mereka masing-masing berlumuran debu dengan demikian siapapun tidak dapat meihat wajah dihadapannya dengan jelas. Tetapi mereka toh bisa mengenali. Yang satu mengatakan dalam hati bahwa inilah putri kesayanganku. Dan yang satu Iagi mengatakan bahwa inilah ibu yang sudah lama ku rindukan. Bukan hanya mereka berdua saja yang berderai air mata, bahkan pelupuk mata, Taochuhun pun sudah memasah. Air mata berderai di wajahnya yang juga penuh dengan debu. Sampai, lama sekali, mereka saling berpandangan. Seakan baru tersentak dari mimpi. Tia, Ma, mengapa kalian bisa berada di tempat ini? Tanya Tawoling. Ling Ji, justru kami baru ingin bertanya kepadamu. Mengapa kau bisa berada di sini? Tawoling termangu-mangu beberapa saat. Dia teringat apa yang dialaminya selama ini. Tawoling tidak tahu bagaimana harus menceritakannya. Sekali Iagi Sem Jiukuan Im Sening Chin memeluk Tawoling. Ling Ji, Ma tahu kau pasti menderita sekali. Sekarang apa Iagi yang kau takutkan? Kita kan sudah berkumpul bersama, sudah terlambat, Jari Tawoling dalam hati. Saat itu juga, dia bertekad untuk tidak memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya. Tetapi apakah dia sanggup menyembunyikannya dari kedua orang tua yang menyayanginya dan sejak kecil menjadi tempat pengaduannya? Setelah perau kita terbelah menjadi dua bagian, aku terbawa hanyut oleh arus sungai yang deras. Kemudian aku terdampar di sebuah pulau. Sejak itu aku selalu mencari berita tentang kalian, tapi tidak pernah berhasil, kata Tawoling. Tawoling mengeluarkan suara keluhan. Aih, kok aneh sekali Ling Ji, ketika terjatuh ke dalam sungai, kami tidak hanyut terlalu jauh. Saat itu kami langsung naik ke tepi sungai. Dan kami juga menanya-nanya kabar tentang kalian. Tidak seharusnya kau tak berhasil menemukan kami, Tawoling menarik nafas panjang. Aku juga pernah mendengar kalian tinggal di gedung Kuan Hang Xiao, tetapi, tetapi aku belum sempat menemui kalian dan saat itu aku terluka parah oleh tiga iblis dari keluarga Ling, pasangan suami istri Tawoling saling lirik sekilas. Wajah mereka tampak menyiratkan perasaan terkejut. Kau bertemu dengan tiga iblis dari keluarga Ling, Tawoling tertawa getir sekilas. Tia, apa sih kehebatan tiga iblis dari keluarga Ling wajah Tao Chuhun tampak serius sekali. Ling Ji, mengapa kau bertanya demikian? Ilmu kepandayan mereka tinggi sekali. Biar ayah ibumu sendiri pun belum tentu bisa menandingi mereka, bagaimana bila mereka bertiga dibandingkan dengan Gin Leng Hia Dang Iki Hu tanya Tawoling. Padahal pasangan suami istri Pat Sian Kiam juga tergolong jago kelas satu di dunia Kang Owi yang sudah cukup mempunyai nama. Yang satu terkenal karena ilmu pedangnya sedangkan yang satunya lagi terkenal karena senjata rahasianya. Tetapi begitu mendengar nama Gin Leng Hia Dang Iki Hu, tetap saja mereka tak dapat menahan diri sehingga termangu-mangu beberapa saat. Sampai cukup lama Senin Chin baru menggenggam tangan putrinya erat-erat. Anakku, apakah kau bertemu dengan Raja Iblis itu Tawoling? Seperti diingatkan kembali akan peristiwa pahit yang dialaminya. Serangkum perasaan sedih langsung memenuhi hatinya. Tanpa dapat ditahan lagi, air matanya mengalir dengan dras. Senin Chin segera memeluk putrinya erat-erat. Jangan menangis, anakku. Mama tahu kau sudah banyak mengalami penderitaan. Tetapi sekarang kami sudah di sampingmu, tidak ada lagi yang perlu kau takutkan, tenggorokan Tawoling seperti tercekak. Ma, aku-aku titik jadi kau benar-benar telah bertemu dengan Raja Iblis itu? Seandainya benar, sekarang kau sudah berhasil meloloskan diri darinya, apalagi yang kau takutkan dalam hati pasangan suami istri Patsian Kiamta Ocuhun, putri mereka Tawoling masih anak-anak. Mungkin ia teringat masa-masa berbahaya ketika dirinya bertemu dengan si Raja Iblis Ikihu sehingga sampai sekarang masih ketakutan. Suara tangis Tawoling masih terisak-isak. Ma, aku bukan hanya bertemu dengan Ikihu, tetapi atas desakannya, aku terpaksa menjadi istrinya. Begitu kata-kata Tawoling tercetus, wajah pasangan suami istri itu pucat pasti seketika. Serentak mereka menegakkan tubuhnya. Apa yang kau katakan pada saat itu, angin badai sudah berlalu, tetapi angin masih menghembus dengan keras. Begitu pasangan suami istri menegakkan tubuhnya, mereka langsung terhempas jatuh. Melihat kedua orang tuanya jatuh, suara tangis Tawoling meledak kembali. Segera mereka bangun dan menerjang ke depan. Lingji, jangan pergi Tawochuhun berteriak memanggil Tawoling. Tangan Semjiu Kuan Im Seningjin segera menghibas, sebatang senjata rahasia disambitkannya ke betis Tawoling dan tepat menotok jalan darahnya. Gadis itu pun terkulai jatuh lemu inanyambitkan senjata rahasia. Seningjin sudah mencapai taraf yang tinggi sekali, lagi pula Tawoling tidak bersiap siaga. Karena itu dia pun terkena serangan telat. Begitu tubuhnya terkulai, Tawochuhun langsung menghambur ke depan dan berdiri menghadang di hadapan anaknya. Lingji, apapun yang telah terjadi, kau tetap putri kami. Kami juga tetap orang tuamu. Ada urusan apa-apa, kau bisa katakan terus terang. Mengapa kau harus menghindar dari orang tuamu sendiri air matah, Tawoling berderai semakin deras. Aku sudah mengatakan, begitulah kejadiannya. Kemudian, kau berhasil melarikan diri darinya, begitu bukan sahut Tawochuhun. Tawoling mengangguk-anggukan kepalanya. Apakah Ikihu mengejarmu, setelah ia tahu kau melarikan diri Tawochuhun bertanya kembali. Aku ingin pergi ke lembah Ginhua Kok. Meskipun dia mengejar aku, mungkin dia tidak akan menyangka aku berani menginjakan kaki ke tempat tinggalnya, sahut Tawoling. Sem Jiu Kuan Im Senin Chin Heran mendengar keterangan anaknya. Kau sudah berhasil meloloskan diri dari tangannya, mengapa kau masih hendak pergi ke lembah Ginhua Kok? Kau ingin mengantarkan kematian perlahan-lahan Tawoling menarik nalas panjang. Aku kesana untuk menolong seseorang, Ginhua Kok adalah tempat tinggal Ikihu. Tapi Tawoling berani menempuh perjalanan sebesar itu untuk menolong seseorang. Pasangan suami istri itu segera dapat menduga bahwa urusannya pasti tidak demikian sederhana. Siapa yang akan kau tolong Tawoling terdiam beberapa saat? Akhirnya dia baru menjawab. Kalian juga mengenalnya. Dia adalah Li Chun Ju, putra kedua pasangan suami istri Li Wan, jawab Tawoling. Tawoling menatap putrinya lekat-lekat. Bagaimana kau bisa berkenalan dengannya mendengar pertanyaan ayahnya, Tawoling kembali teringat ketika mula-mula berkenalan dengan Li Chun Ju. Meskipun waktunya sudah berlalu cukup lama. Tetapi bagi Tawoling terasa seperti baru kemarin. Perlahan-lahan dia menarik nafas panjang, namun tidak mengucapkan sepatah katapun. Tawoling melihat badai topan sudah reda. Dia juga tidak mendesak Tawoling lagi. Ling Ji, kebetulan kami ada sedikit urusan dan akan menuju suatu tempat. Kami akan melewati Gin Hua Kok. Lebih baik kau berjalan bersama-sama kami saja Tawoling hanya menganggukan kepalanya. Ketiga orang itu berjalan bersama. Perasaan hati mereka berbeda-beda. Hal itu membuat mereka saling membisu. Tidak ada seorang pun yang membuka suara. Sampai tiga hari tiga malam mereka menempuh perjalanan, baru akhirnya berhasil keluar dari gulun pasir itu. Ketika melihat padang rumput, perasaan mereka terasa jauh lebih nyaman. Mereka melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tempat Tawoling dipaksa menikah oleh Iki Hu. Huruf hai hasil guratan jari tangan si Raja Iblis itu masih ada. Tawoling tidak ingin melihatnya kembali. Cepat-cepat ia melengos dan berjalan dengan tergesa-gesa. Pasangan suami istri Tao Chu Hun saling lirik sekilas. Mereka tahu pasti ada sesuatu di balik sikap Tawoling. Selama beberapa hari ini, mereka merasakan putri mereka seakan berubah menjadi orang lain setelah berpisah sekian lama. Tawoling bukan lagi putri kecil mereka yang kekanak-kanakan dan manja. Gadis itu berubah menjadi pendiam dan selalu murung. Sem Jiu Kuan Im Senin Chin juga mempercepat langkah kakinya. Tetapi belum lagi dia sempat mengejar Tawoling, tiba-tiba dari belakang terdengar suara siulan bagai burung hantu yang sedang meratap. Suara siulan itu terputus-putus. Dapat diperkirakan bahwa sumbernya berasal dari jarak kurang lebih 4-5 li. Berarti suara siulan itu terdengar dari arah gulun pasir. Begitu mendengar suara siulan itu, pasangan suami istri Tao Chuhun langsung mengeluarkan suara seruan terkejut. Chuhun, mari kita lihat teriak Senin Chin. Tawoling masih berlari di depan. Mendengar kata-kata ibunya, diam-diam dia merasa heran. Ma, kalian ingin balik lagi ke gulun pasir betul? Ma, aku harus segera sampai di Ginhowa kok. Aku tidak ingin kembali ke gulun pasir itu lagi, perasaan Senin Chin pilu mendengar kata-kata putrinya. Ling Ji, kau baru bertemu lagi dengan kami. Masa kau tidak memiliki sedikitpun perasaan rindu kepada ayah ibumu? Pelupuk matlah, Tawoling memasah. Ma, jangan salahkan anakmu. Justru kalian yang menyimpan sesuatu di dalam hati dan tidak bersedia mengemukakannya kepada anakmu ini, mimik wajah Senin Chin dan Tao Chuhun lambat laun jadi berubah. Ling Ji, apa yang kau katakan memang benar. Di dalam hati kami ada suatu masalah yang besar sekali dan sampai saat ini belum sempat kami katakan kepadamu. Urusan ini rumit sekali, tak dapat diceritakan dalam waktu yang singkat. Kau ikut dulu dengan kami, sesampai di gulun pasir dan bertemu dengan orang yang mengeluarkan suara siulan untuk memanggil kami itukah sendiri akan mengerti semuanya, kata Tao Chuhun. Sejak beberapa hari yang lalu, Tawoling selalu menanyakan tujuan ayah ibunya, tetapi mereka selalu ragu menjawabnya. Ada suatu masalah yang disembunyikan mereka dan tidak ingin diketahui olehnya. Perasaan Tao Leng saat ini tidak tertarik lagi pada persoalan sebesar apapun. Dia hanya ingin sampai di lembah Gin Hua Kok secepatnya untuk menemui Li Chun Ju. Setelah itu dia akan melanglang buana ke seluruh jagad untuk menghabiskan sisa hidupnya. Karena itu, pertanyaannya tadi juga dicituskan secara spontan tanpa mengharap untuk mendapat jawaban dari kedua orang tuanya. Tidak disangka-sangka sekarang dia mendengar nada bicara ayahnya yang demikian serius, dan mimik wajahnya yang diliputi perasaan serba salah. Mau tidak mau hatinya jadi tergerak. Tia, kalau memang ada keperluan dengan kalian, mengapa orang itu tidak menyusul kemari saja kalau mendengar suara siulannya, mungkin dia sudah bertemu dengan musuh yang tangguh, sahut Tao Chuhun. Tao Ling langsung tertegun mendengar keterangan ayahnya. Siapa sih orang itu baru saja Tao Chuhun ingin menyahut, tiba-tiba suara siulan itu berkumandang kembali. Dan kali ini nadanya melengking tinggi. Urusan sudah gawat, cepat kita kembali ke sana kata Senin Chin gugup. Tangan Tao Chuhun menyusup ke ikat pinggangnya. Seiring dengan suara siulan yang melengking tinggi itu, dia sudah menghunus pedang Hek Perkiamnya. Tubuhnya berkelebat, bersama istrinya Sam Jiukuan Im Senin Jin. Mereka lari secepat kilat kembali ke gulun pasir. Dalam sekejap mata, tubuh mereka sudah berada di tempat yang jauh sekali. Untuk sesaat Tao Ling jadi tertegun. Dia belum bisa mengambil keputusan untuk ikut serta dengan kedua orang tuanya atau langsung menuju lembah Gin Hua Kok saja. Justru ketika pikirannya masih bimbang, tiba-tiba dari kejauhan berkumandang suara Tao Chuhun. Ling Ji. Kau, Chee, Pat pergi. Cepat tinggalkan tempat ini pada saat itu, Tao Chuhun dan Sening Jin sudah berada di tempat yang jauh sekali. Bayangan mereka pun sudah tidak jelas dilihat. Entah apa yang sedang terjadi pada diri mereka. Tetapi suara teriakan Tao Chuhun yang dicetuskan dengan mengerahkan tenaga dalamnya masih bisa terdengar dengan jelas. Tadinya Tao Ling masih bimbang apakah ia harus mengikuti kedua orang tuanya kembali ke gulun pasir atau tidak. Tetapi mendengar suara teriakan ayahnya yang mencegah ia datang dan meminta dia selekasnya meninggalkan tempat itu, hatinya menjadi bingung. Padahal tadi kedua orang tuanya masih menganjurkan agar mengikuti mereka. Tia, mengapa aku harus pergi teriak Tao Ling? Sampai cukup lama, baru terdengar sahutan suara Tao Chuhun. Tetapi yang diteriakannya tetap dua patah kata yang sama. Cepat pergi Tao Ling dapat mendengar suara ayahnya berkumandang dari jarak paling sedikitnya tiga li. Hatinya menjadi bingung. Mungkinkah dalam waktu yang demikian singkat telah terjadi sesuatu yang mengejutkan? Saat itu juga, terbayang di pelupuk mata, Tao Ling budi kedua orang tuanya yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Dia juga merasa sikapnya yang bimbang tadi benar-benar tidak pantas. Karena itu, tanpa bimbang lagi, dia berlari kembali ke arah gulun pasir. Kepandaian Tao Ling memang tidak lemah. Saat itu dia berlari dengan panik, kecepatannya tentu saja laksana terbang. Dalam sekejap mata, dia sudah menginjakan kakinya kembali ke gulun pasir. Tampak pasir kuning bertebaran di udara. Tao Ling berlari lagi sejauh satu li lebih. Ternyata dia tidak mendengar suara apapun dan tidak bertemu dengan seorang manusia pun. Perasaan Tao Ling semakin bingung. Tia! Ma! Di mana kalian? Tia! Mata Tao Ling teriak sekeras-kerasnya. Sembari berteriak, langkah kakinya tetap tidak berhenti. Setelah berlari sejauh belasan depa, tiba-tiba Tao Ling tertegun. Tampak di hadapan matanya terhampar segumpal darah segar. Di tengah gulun pasir, tadinya yang terlihat hanya hamparan warna kuning, kini bertambah dengan adanya gumpalan darah berwarna merah, tentu saja merupakan pandangan yang sangat menyolok. Sedangkan darah yang tercecer di atas tanah itu dapat dipastikan baru mengalir belum berapa lama dari tubuh seseorang. Karena masih tercium bawa misnya dan warnanya masih demikian segar. Setelah tertegun sejenak, tiba-tiba di benak Tao Ling timbul bayangan kedua orang tuanya dalam keadaan terluka. Perasaannya menjadi panij, cepat-cepat dia mendengarkan kepalanya. Tampak tidak jauh dari gumpalan darah itu masih ada tetesan darah lainnya yang memanjang ke suatu arah. Tetesan darah itu terus memanjang ke depan. Tao Ling cepat-cepat menghambur mengikuti tetesan darah itu. Berlari kurang lebih setengah li, Tao Ling melihat seseorang terkapar di atas tanah dengan bersimbah darah. Cepat-cepat Tao Ling membungkukan tubuhnya untuk memeriksa keadaan orang itu. Ternyata dia menemukan orang itu sudah terluka parah. Wajahnya pucat pasi dan nafasnya tersengal-sengal. Namun orang itu bukan salah satu dari kedua orang tuanya. Dengan susah payah orang itu membuka matanya. Nafasnya tinggal satu-satu. Saat itu Tao Ling baru melihat bahwa di pundak orang itu ada luka yang menangah. Lebar luka itu sungguh mengerikan. Di mana ayah ibu ku tanya Tao Ling. Luka orang itu masih mengucurkan darah. Tadinya Tao Ling ingin menolong orang itu, tetapi waktunya sudah demikian mendesak. Mana mungkin ia sempat menghentikan darah di luka orang itu. Tampak orang itu berusaha memberontak, mulutnya mengeluarkan suara arangan pendek. Perasaan Tao Ling semakin tertekan. Di mana ayah ibu ku tanyanya sekali lagi. Orang itu memaksakan diri untuk membangkitkan tubuhnya, kemudian tangannya menyusup ke dalam kantong seakan ingin merabah sesuatu. Tetapi baru saja tangannya menyusup ke dalam saku pakaiannya, tiba-tiba tenggorokannya mengeluarkan suara krek. Orang itu pun terkulai mati. Perasaan Tao Ling benar-benar tertekan. Padahal dia ingin mendapat keterangan dari mulut orang itu tentang ayah bundanya. Kemana sebetulnya mereka? Tetapi belum sempat mengucapkan sepatah katapun, orang itu sudah mati. Dia hanya sempat mengeluarkan suara arangan yang tidak menentu. Tao Ling sendiri tidak tahu apa artinya, atau mungkin hanya erang kesakitan. Tao Ling sempat berjongkok di samping orang itu termenung beberapa saat. Timbul keinginan untuk menyusul ayah ibunya. Tetapi setelah berlari satu langkah, dia menolakkan kepalanya kembali menengok mayat orang tadi. Tiba-tiba hatinya tergerak, tangan orang itu masih menyusup di sakunya dan belum sempat ditarik keluar, tapi orangnya sudah keburu mati. Kalau ditilik dari gerakannya, tampaknya orang itu ingin mengeluarkan sesuatu dari sakunya namun tidak sempat lagi. Sedangkan barang yang ada dalam sakunya itu mungkin ada hubungannya dengan kedua orang tuanya. Berpikir sampai di sini, segera Tao Ling kembali lagi dan berjongkok di samping mayat itu. Dia menarik tangan orang itu dari saku pakaiannya. Tampak tangan orang itu menggenggam segumpal kertas rat-rat. Perlahan-lahan Tao Ling merenggangkan jari jemari orang itu dan mengambil kertas yang sudah lusuh karena tergenggam. Dia merasa kertas itu seperti membungkus sesuatu yang berbobot. Cepat-cepat Tao Ling membuka kertas itu. Ternyata yang terbungkus di dalam kertas itu merupakan seekor naga-nagaan dari emas murni yang panjangnya satu cun lebih dan menyorotkan sinar berkilauan. Setelah melihat sejenak, perasaan Tao Ling kembali dilanda kebingunganlah tidak tahu apa artinya naga emas itu. Kemudian dia merogoh kembali saku pakaian orang itu. Kecuali sebuah peletekan api dan beberapa keping uang perak, di dalamnya ternyata masih ada sepucuk surat. Ketika melihat sampul surat itu, Tao Ling langsung terkesiap. Karena huruf yang tertera di atas sampul surat itu adalah tulisan tangan ayahnya sendiri. Ditujukan kepada Su Song Heng, disiausan membaca nama Su Song. Sekali lagi hati Tao Ling tercekat. Karena kedua huruf itu tidak asing lagi baginya. Orang yang bernama Su Song adalah seorang pendekar yang mempunyai nama besar di sekitar Danau Wang Kit Hu. Tetapi menurut cerita yang pernah Tao Ling dengar orang itu mempunyai cacat bawaan sejak lahir, yakni gagu. Mungkinkah orang yang mati ini pendekar yang mendapat julukan pendekar gagusus Song? Tao Ling hanya merenung sejenak. Kemudian dia yang mengeluarkan surat dari dalam sampul itu. Tampak di atasnya tertulis. Salam untuk Song Heng, harap tidak terkejut dengan datangnya surat ini. Heng T. Ing Hai memberitahukan kepada Song Heng bahwa Heng T. sudah mendapatkan tong Tian Pao Hong. Tetapi tidak tahu berapa jumlah keseluruhannya. Pada Heng T. sekarang ada dua buah. Apabila Song Heng mempunyai minat bekerja sama. Harap datang pada tempat yang telah ditentukan untuk menentukan langkah berikutnya. Harap hati-hati dalam perjalanan. Adikmu, Tao Chu Haun. Setelah membaca surat itu, perasaan Tao Ling bertambah bingung. Sekarang dia yakin bahwa orang yang mati di hadapannya itu Niemang si pendekar gagusus Song. Dan apa yang disebut Tong Tian Po Hong, kemungkinan naga-nagaan jari emas yang ada di tangannya sekarang. Ayahnya juga sudah mendapatkan dua buah naga-nagaan emas yang sama. Mereka berdua sudah berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Tetapi Tong Tian Po Hong ini mungkin menyangkut suatu masalah yang besar sehingga dalam perjalanan bisa jadi ada yang ingin merebutnya. Karena itu ayahnya memperingatkan pendekar gagusus Song agar berhati-hati. Namun akhirnya su Song terkapar juga di gulun pasir ini dengan luka yang demikian parah sehingga selembar jiwanya tidak tertolong lagi. Berpikir sampai di sini, kekhawatirannya terhadap keselamatan kedua orang tuanya tidak dapat ditahan lagi. Ketenaran si pendekar gagusus Song tidak kalah dengan ketenaran ayah ibunya sendiri. Apalagi orang itu juga pernah mempelajari ilmu kebal. Ternyata sekarang dia mati juga di gulun pasir ini. Tawoling khawatir kedua orang tuanya juga akan menemui kemalangan yang sama. Karena itu pula, Tawoling cepat-cepat memasukkan naga-nagaan dan surat itu ke dalam saku pakaiannya dan berlari lagi ke depan. Setelah berlari kurang lebih satu setengah li, tampak di atas pasir kuning sebuah benda yang berwarna hitam pekat. Begitu agak dekat, Tawoling dapat melihat dengan jelas. Ternyata sebatang pedang yang berwarna hitam dan merupakan senjata yang selalu digunakan ayahnya sehari-hari serta dipandang seperti nyawanya sendiri, yakni Hek Perkiam. Hati Tawoling langsung bergidik melihat pedang ayahnya ada di tempat itu. Untuk sesaat tidak ada keberanian sedikitpun dalam hati Tawoling untuk memungut pedang itu. Padahal Tawoling sudah membayangkan, kedua orang tuanya menghilang secara tiba-tiba, sedangkan si pendekar Gagu ditemukan mati di gulun pasir. Semua ini ada kaitannya dengan kedua orang tuanya. Maka dapat diduga bahwa apa yang terbentang di hadapannya bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Apalagi sekarang dia menemukan pedang Hek Perkiamayahnya tergeletak di atas pasir. Timbul firasat buruk di dalam hati Tawoling. Seakan-akan dah melihat ayah ibunya terkapar di atas pasir bersimbah darah. Dan dalam keadaan yang sama dengan si pendekar Gagu Susong, mati. Apabila benar demikian, berarti pedang Hek Perkiam itu merupakan satu-satunya benda peninggalan kedua orang tuanya untuk dirinya. Hati Tawoling merasa perih, bahkan di dalam hatinya tidak ada keberanian sedikitpun untuk memungut pedang itu mengingat kemungkinan apa yang telah menimpa kedua orang tuanya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara siulan yang melengking. Suara itu tidak berhenti-henti terdengar, entah berkumandang dari tempat yang tak seberapa jauhnya. Ketika suara siulan menyusup ke dalam telinganya, Tawoling seakan tersentak bangun dari angan-angannya yang buruk. Dengan panik dia memungut pedang Hek Perkiam, kemudian berlari terus ke depan. Pedang Hek Perkiam itu terdiri dari sebagian putih dan sebagian hitam. Kalau dari penampilan luarnya, tampaknya pedang itu tidak mempunyai keistimewaan apa-apa. Tetapi sebetulnya merupakan sebatang pedang yang bukan alang kepala ngetajamnya. Juga merupakan sebatang senjata langka di dunia bulim. Ketika Tawoling memungut pedang itu, bayangan masa lain kedua orang tuanya pun terlintas di pelupuk matanya. Di satu pihak hatinya marah sekali. Marah terhadap musuh yang telah membunuh kedua orang tuanya. Di pihak yang lain, dia juga menyesali dirinya sendiri. Dia menyesal, mengapa ketika terkurung bersama Ikihu di dalam rumah batu, hanya teringat kepada Li Chun Ju, tidak teringat kepada kedua orang tuanya sendiri. Dan sekarang, mungkin kedua orang tuanya telah terpisah dengannya untuk selama-lamanya. Dengan perasaan tak menentu, Tawoling terus menerjang ke depan. Angin berhembus kencang sehingga rambutnya awut-awutan tidak diperdulikan lagi. Pasir-pasir yang beterbangan menghantam wajahnya. Tawoling menutup seluruh panca inderanya sembari terus berlari. Dalam waktu yang singkat, dia sudah berlari sejauh tiga li. Tiba-tiba pandangan matanya seperti berkunang-kunang. Tawoling tertegun. Dia berusaha memusatkan perhatiannya. Ternyata di hadapannya tampak pemandangan yang aneh. Entah sejak kapan, tahu-tahu tidak jauh dari hadapannya terbentang sebuah danau yang airnya jernih sekali. Di bawah cahaya matahari yang terik, air danau itu tampak beriak. Di tepi danau terdapat banyak petohonan kecil. Benar-benar pemandangan yang indah. Melihat pemandangan yang demikian janggal, Tawoling jadi tertegun. Diam-diam dia berkata dalam hati. Entah sudah berapa kali aku bolak-balik di gulun pasir ini. Mengapa sebelumnya, aku tidak pernah melihat pemandangan yang begini indah. Sekarang tenggorokanku sedang haus. Lebih baik aku minum dulu beberapa teguk air, baru melanjutkan pencarian, baru saja dia ingin menggerakkan kakinya. Tiba-tiba dia melihat dua sosok tubuh sedang menghambur ke arah danau itu. Melihat kedua orang itu, hati Tawoling langsung diliputi kegembiraan. Tia. Matawoling berteriak. Tadinya dia mengira kedua orang tuanya telah celaka. Sekarang tiba-tiba dia melihat mereka. Maka hatinya jelas menjadi gembira. Suara teriakannya berkumandang sampai jauh. Sedangkan danau itu letaknya tidak terlalu jauh. Seharusnya kedua orang tuanya dapat mendengar suara panggilan Tawoling. Tetapi, kedua orang itu justru seakan-akan tidak mendengar suara teriakan putrinya. Mereka terus menghambur sampai di tepi danau kemudian baru berhenti. Pada saat itu, Tawoling baru dapat melihat bahwa tampang kedua orang tuanya tidak karuhan. Pakaian mereka robek di sana-sini, bahkan di sebagian tubuh mereka terdapat beberapa luka yang masih mengucurkan darah. Kedua orang itu berhenti di tepi danau. Tao Chuhun langsung mengulurkan tangannya menyusup ke dalam saku pakaian dan mengeluarkan semacam benda yang entah apa. Tangannya menghibas, benda itu dilemparkan ke dalam danau. Air danau bergerak. Gerak menimbulkan gelembung seperti gelembung sabun. Semuanya terlihat jelas oleh Tawoling. Ketika Tao Chuhun melemparkan sesuatu ke dalam danau, tampak seekor kuda berwarna hitam pekat menerjang datang. Di atas kuda itu duduk seseorang. Padahal Tawoling sudah bertekad untuk menghambur mendekati kedua orang tuanya. Tetapi tiba-tiba saja dia merasa urusan ini benar-benar aneh sehingga sulit diuraikan dengan kata-kata. Rupanya kuda itu berlari demikian pesat sehingga debu-debu berterbangan. Dan ketika sampai di depan pasangan suami istri Tao Chuhun, Tawoling dapat melihat mimik wajah ayahnya yang panik dan mulutnya bergerak-gerak seperti membentak penunggang kuda itu. Namun yang membuat perasaan Tawoling merasa aneh, dia tidak mendengar suara sedikitpun. Baik suara derap kaki kuda maupun suara teriakan ayahnya. Begitu sunyinya tempat di sekitar Tawoling, seakan-akan apa yang disaksikannya merupakan sebuah mimpi. Kemingungan di dalam hati Tawoling tak terkirakan lagi. Setelah tertegun sejenak, dia berteriak kembali sembari menghambur ke depan. Ketika mulai melangkahkan kakinya, dia masih sempat melihat seorang laki-laki bertubuh kurus tinggi mengenakan jubah hitam mencelat turun dari kudanya. Bentuk tubuh orang yang mencelat turun dari kuda itu seakan tidak asing lagi bagi Tawoling. Tubuhnya yang tinggi kurus rasa pernah dilihat oleh Tawoling di suatu tempat. Tetapi untuk sesaat Tawoling tidak dapat mengingatnya. Begitu mencelat turun dari kudanya, laki-laki berjubah hitam itu langsung mengibaskan tangannya. Ranting-ranting petohonan kecil di tepi danau tampak terputus beberapa batang sehingga berserakan di atas tanah. Bahkan ada sebagian yang terpental di udara kemudian jatuh ke dalam danau sehingga menimbulkan percikan air di permukaan danau itu. Tawoling terus berlari menerjang ke depan. Tampak laki-laki berjubah hitam itu mulai berjalan setindak demi setindak menghampiri kedua orang tuanya. Tiba-tiba, kaki Tawoling menginjak sebuah lekukan pasir. Dia hampir jatuh karena kehilangan keseimbangan. Begitu terasa kakinya menyurut ke depan, dia langsung mencelat ke udara dan berjungkir balik tiga kali. Ketika kakinya mendarat turun di atas pasir, Tawoling segera mengalihkan pandangannya ke depan. Namun mendadak dia tertegun. Tiba-tiba di depan matanya tampak terbentang pasir kuning yang tidak berbatas. Pasir-pasir kuning itu beterbangan karena hembusan angin. Di bawah cahaya matahari yang terik, pemandangan itu sungguh menyebalkan, dan sedikit pun tanpa mengandung keindahan. Danau yang jernih, laki-laki berjubah hitam, kuda hitam, kedua orang tuanya, dan ranting-ranting pohon yang terputus karena kibasan lengan laki-laki berjubah hitam itu, dalam sesaat semuanya hilang tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Seakan tidak pernah ada. Tadinya Tawoling masih mengira ketika ia berjungkir balik, mungkin dia melayang turun di arah yang salah. Karena itu yang terbentang di hadapannya sekarang hanya pasir kuning belaka. Tawoling segera membalikan tuhuhnya. Tetapi biar arah sebelah manapun yang dihadapinya, apa yang dilihatnya tetap sama. Di mana-mana hanya pasir kuning belaka dan danau itu seperti raih entah kemana. Tawoling segera mengecek-ngucek matanya. Tetapi yang terlihat tetap hamparan pasir berwarna kuning. Di mana-mana yang ada hanya pasir kuning, baik kiri kanan depan maupun belakang. Mungkinkah apa yang disaksikannya tadi benar-benar hanya sebuah mimpi buruk? Tetapi, Tawoling masih mengingat semuanya dengan jelas. Dia benar-benar melihat adanya sebuah danau yang airnya jernih sekali. Bukan hanya danau itu saja yang dilihatnya, namun Tawoling masih mengingat dengan jelas bahwa kedua orang tuanya sudah terluka cukup parah ketika menghambur ke tepi danau. Bahkan ayahnya melemparkan sehwah bungkusan ke dalam danau itu. Kemudian seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus, bejubah hitam menerjang datang dengan menunggang seekor kuda berwarna hitam pula. Kalau ditilik dari gerak-geriknya, tampaknya ilmu kepandain laki-laki berjubah hitam itu jauh lebih tinggi daripada kedua orang tuanya sendiri. Dia khawatir kedua orang tuanya akan mati di tangan laki-laki berjubah hitam itu. Namun, justru di saat-saat yang genting, belum lagi Tawoling keburu sampai di tepi danau itu memberikan bantuan kepada kedua orang tuanya, tahu-tahu semua pemandangan di depan matanya sudah lenyap. Tawoling tahu kedua orang tuanya sedang menghadapi bahaya besar, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana danau itu? Arah mana yang harus ditempuhnya untuk menolong kedua orang tuanya? Apakah semua yang dilihatnya tadi hanya khayalan semata? Tawoling benar-benar tidak sanggup memastikannya, karena seumur hidupnya, ia belum pernah menemui kejadian yang demikian aneh. Tawoling terus berlari mengikuti jalan semula sembari mengingat-ingat mengapa bentuk tubuh si laki-laki berjubah hitam terasa tidak asing baginya. Siapa dia sebetulnya? Tidak lama kemudian, sebuah ingatan melintas di benaknya. Dia ingat sekarang. Laki-laki berjubah hitam pasti dia. Sebetulnya, Tawoling sendiri tidak dapat mengatakan siapa dia yang dimaksudkannya. Tetapi dia berani memastikan bahwa laki-laki berjubah hitam merupakan orang yang sama ketika kokonya Tawolingkan mengadu ilmu dengan putera pertama pasangan suami istri Liu Wan di gedung Kuan Hang Xiao kemudian tiba-tiba membunuh lawannya, Li Po. Setelah itu Tawoling bersama kedua orang tuanya kembali ke atas perahu, mereka sedang mencari jejak abangnya Tawolingkan. Saat itu Tawolingkan terlihat berada di dalam perahu dengan seseorang laki-laki. Bertubuh tinggi kurus. Kesan yang didapatkan Tawoling saat itu dalam sekali. Dan sekarang dia ingat laki-laki berjubah hitam yang dilihatnya mempunyai bentuk tubuh yang sama dengan laki-laki dalam perahu itu. Tidak diragukan lagi bayangan tinggi kurus yang dilihatnya dalam perahu pasti laki-laki berjubah hitam yang hendak mencelakai kedua orang tuanya. Tapi siapa dia sebenarnya? Tawoling justru merasa bingung. Kepala Tawoling terasa pusing tujuh keliling karena berbagai kejadian aneh yang dialaminya. Seperti histeris dia menjerit sekeras-kerasnya kemudian berlari kalap. Tubuhnya hampir terhempas jatuh oleh sapuan pasir kuning yang tertiup angin. Dia mencelak ke atas kemudian berlari lagi. Tawoling sama sekali tidak memperdulikan lagi keletihan tubuhnya. Hanya satu niatnya saat itu. Dia ingin mencari danau berair jernih yang tiba-tiba menghilang itu. Karena, Tawoling yakin kedua orang tuanya sedang mempertahan kendiri mati-matian dari serangan laki-laki berjubah hitam itu. Mungkin, kedua orang tuanya saat ini sudah terluka parah dan mengharap kedatangannya untuk menyampaikan pesan yang terakhir. Tawoling yakin semua itu bukan mimpi, tetapi nyata melihat semuanya dengan jelas. Dan semuanya tiba-tiba menghilang secara misterius. Dia sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia berlari. Hanya terasa sepasang kakinya semakin lama semakin lemas. Matanya semakin lama semakin berkunang-kunang. Mulutnya seperti bisa menyemburkan api saking keringnya. Tetapi, yang ada di sekitarnya tetap saja merupakan hamparan pasir kuning. Di mana sebetulnya danau itu? Tawoling sendiri tidak berhasil menemukannya. Akhirnya, Tawoling tidak kuat lagi. Tubuhnya terjerembap di atas pasir. Sama sekali tidak ada kekuatan untuk bangkit kembali. Beberapa kali Tawoling berusaha menumpukan kedua telapak tangannya di atas pasir untuk bangun, tetapi dia tidak berhasil juga. Tawoling menarik nafas panjang-panjang. Tubuhnya terbaring di atas pasir. Rasa panas menyengat seakan memanggang tubuhnya. Lambat laun sebagian tubuhnya tertutup pasir. Tawoling berusaha mengangkat kepalanya. Tampak matahari masih bersinar dengan gagah di atas kepalanya. Hal ini membuktikan bahwa dia lari tidak seberapa lama. Paling-paling satu kentungan saja. Tetapi, dalam waktu satu kentungan itu, Tawoling sudah mengerahkan tenaga di luar batas kemampuannya. Sejak tadi dia berlari terus. Namun tidak menyadari seberapa cepat dia mengerahkan kakinya. Seandainya saat itu dia dapat memperhatikan keadaannya sendiri, mungkin tidak akan terperanjat mengetahui kemampuannya berlari secepat itu. Padahal, kecepatannya tadi, seharusnya dilakukan orang yang tenaga dalamnya tiga kali atau empat kali lipat darinya. Tapi, tanpa disadari, Tawoling ternyata sanggup melakukannya. Karena itu pula, setelah memaksakan Jit selama satu kentungan lebih, tenaganya sudah terkuras habis. Akhirnya dia terjatuh di atas pasir. Bahkan tidak ada kekuatan sedikitpun untuk bangkit kembali. Tawoling mengguling-gulingkan tubuhnya di atas pasir. Dijilatinya bibir sendiri yang hampir pecah-pecah karena keringnya. Tia! Ma! Di mana kalian? Cepat katakan kepadaku, di mana sebetulnya danau itu gumamnya. Bintang-bintang yang tampak di pelupuk matanya, semakin lama semakin banyak. Akhirnya, setelah matanya semakin berkunang-kunang, kemudian berubah menjadi gelap, Tawoling pun jatuh tidak sadarkan diri entah berapa lama sudah berlalu, Tawoling tiba-tiba merasa nyaman. Dia siuman dari pingsan. Tampak dirinya masih terbaring di atas pasir. Namun sebagian besar dari pasir kuning di sekelilingnya sudah membasah. Gurun pasir yang entah sudah berapa puluh tahun kekeringan, tiba-tiba tersiram hujan. Timbul suara peletak-peletek. Air hujan itu tersedot ke dalam tanah. Tiba-tiba saja Tawoling merasa haus setengah mati, dia berusaha mengangkat kepalanya untuk menjilati pasir yang basah itu. Tetapi baru saja dia menjulurkan lehernya, sekonyong-konyong telinganya mendengar seseorang berkata, Ini ada air, kemudian sebuah kantong kulit disodorkan ke hadapannya. Untuk sesaat Tawoling juga belum sempat mendengar dengan jelas siapa yang berbicara dengannya. Dia juga tidak memalingkan kepalanya. Tangannya mengulur ke depan menyanibut kantong kulit itu. Digenggamnya kantong itu erat-erat seakan takut direbut kembali. Hampir seluruh kepalanya menyusup ke dalam kantong kulit dan meneguk air di dalamnya dengan rakus. Setengah dari isi kantong kulit diteguknya. Setelah itu, dia baru mendengarkan kepalanya. Tampak seorang laki-laki yang usianya sudah setengah bayat tapi masih terlihat gagah dan tampan berdiri di hadapannya. Di antara sepasang alisnya tersirat beberapa bagian hawa kesersatan. Dan laki-laki itu bukan orang lain. Justru suaminya sendiri, Jin Leng Hia Chiang Iki Hu. Mengetahui Iki Hu ternyata sudah mengejarnya sampai di tempat itu, Tawoling hanya dapat menarik nafas panjang-panjang. Ia tidak mengucapkan sepatah katapun. Iki Hu tersenyum tawar. Hu Jin, sekarang kita berkumpul lagi. Iya. Sekarang kita berkumpul lagi, sahut Tawoling seperti orang latah. Sekali lagi Iki Hu tersenyum, tetapi kali ini tidak sekaku tadi. Apabila Hu Jin merasa sebal melihatku, boleh pergi sekarang juga. Teruskan saja arah yang kau tuju. Kalau berjalan satu hari satu malam lagi, kau sudah bisa keluar dari gulun pasir ini. Seandainya sekali waktu kau ingin bertemu lagi denganku, datang saja ke lembah Ginhua kok, aku pasti ada di sana. Kata-kata ini diucapkan oleh Iki Hu dengan nada yang datar, tetapi sebetulnya hatinya sedang terguncang. Bagi Tawoling sendiri, menjadi istri Iki Hu tentu saja karena terpaksa. Jelas dia juga menderita sekali, karena tidak mempunyai sedikit perasaan apapun terhadap suaminya. Perbuatan Iki Hu itu berarti telah menghancurkan seluruh hidupnya Latau, seumur hidupnya, tidak akan merasakan lagi kebahagiaan. Tetapi pemikiran si Raja Iblis sungguh jauh berbeda dengan Tawoling. Menurut Iki Hu, Tawoling dapat menjadi istrinya justru merupakan sebuah keberuntungan besar. Dalam pikirannya, perbuatannya itu malah merupakan sebuah budi yang tidak alang kepalang besarnya, karena dengan menjadi istrinya, Derajat Tawoling ikut terangkat. Bukan karena ilmu kepandainya yang tinggi dan kedudukannya di dunia bulim membuat Tawoling ikut termashir. Namun karena selama ini dia mendudat terus, berapa banyak perempuan yang telah digaulinya, boleh digelang tak ada tandingannya lagi di dunia ini. Apalagi wajahnya yang tampan, setiap perempuan yang bertemu dengannya pasti jatuh cinta kepadanya dan minta dinikahi. Di dalam benaknya terlintas bayangan putri Mokau. Meskipun perempuan itu berwajah tidak cantik, tetapi banyak tokoh bulim yang mengincarnya. Tentu saja hal itu karena nama besar Mokau yang menjulang tinggi. Tetapi perempuan itu justru tergila-gila kepadanya. Karena itu Iki Hu selalu menganggap bahwa setiap perempuan yang dapat menjadi istrinya, merupakan sebuah keberuntungan bagi perempuan itu sendiri. Namun, Tao Ling justru menggunakan kesempatan dikala dia membunuh seluruh keluarga Seng untuk melarikan diri. Tindakan Tao Ling itu sama saja memberitahukan kepada Iki Hu bahwa gadis itu sama sekali tidak mencintainya. Seorang gadis yang sudah menjadi istrinya, toh masih tidak mencintainya, bahkan berusaha melarikan diri. Pukulan batin ini bagi Iki Hu tidak ada duanya lagi. Ketika belum berhasil menemukan Tao Ling, kegusarannya seperti ingin membalikan seluruh dunia. Namun akhirnya dia dapat menenangkan diri. Dalam perjalanan menuju lembah Gin Hoa Kok, dia melihat Tao Ling yang sudah terkulai lemas di atas pasir. Entah mengapa, tanpa ia sadari ia dapat mengecapkan kata-kata barusan. Mendengar kata-kata Iki Hu, perasaan Tao Ling justru menjadi gundah. Dia termangu-mangu beberapa saat. Tiba-tiba suatu ingatan melintas di benaknya. Iki Hu pasti mengenal dengan baik situasi tempat ini. Dan apabila mengenal dengan baik sekali, tentunya dia tahu di mana letak danau berair jernih yang pernah dilihatnya. Tao Ling segera berdiri dan mengibas-ngibas pasir yang melekat di seluruh tubuhnya. Hukun, apakah kau tahu di gulun pasir ini ada sebuah danau sepasang alis Iki Hu langsung menjungkit ke atas. Danau benar, sahut Tao Ling cepat. Sebuah danau. Airnya jernih sekali. Di sekelilingnya terdapat pepohonan kecil-kecil. Tadi aku masih melihatnya, tetapi entah bagaimana, tiba-tiba saja danau itu raih tidak ketahuan rimbanya, Iki Hu tersenyum tawar. Hu Jin, aku percaya kau tadi memang melihat sebuah danau. Tetapi danau yang kau katakan itu letaknya 40 li lebih dari tempat ini. Lagipula arah yang kau ambil juga salah, Tao Ling terkejut setengah mati. 40 li lebih? Tapi aku benar-benar melihatnya tadi. Jaraknya paling-paling satu li lebih dari sini, Hu Jin. Apakah kau belum pernah mendengar kata Fata Morgana? Apalah yang kau lihat hanya hayalan belaka. Hal seperti itu tidak aneh bagi orang yang melintasi gurun pasir, Iki Hu menukas, tanpa menunggu Tao Ling melanjutkan ucapannya. Tao Ling tetap ngotot dengan pendapatnya sendiri. Bukan. Bukan hayalan. Terang-terangan kedua orang tuaku ada di tepi danau itu. Bahkan mereka bertemu dengan seorang musuh yang tangguh, mungkin saat ini nyawa mereka pun sulit dipertahankan lagi, Iki Hu mengeluarkan seruan terkejut. A.K.H. Rupanya kedua orang tuamu bertemu dengan musuh tangguh di tepi danau. Kalau begitu, silakan Hu Jin meninggalkan tempat ini. Aku sendiri akan menuju ke danau itu untuk melihat apa yang terjadi di sana, Tao Ling mendongakan kepalanya. Dia melihat kereta kuda Iki Hu berhenti di tempat yang tidak jauh. Aku ikut denganmu, Iki Hu tersenyum sinis. Toh kau sendiri yang melarikan diri, mengapa kau sekarang ingin bersama-sama denganku lagi kalau kau tidak sedih aku mengikutimu, tidak apa-apa. Asal kau tahu saja, meskipun harus merangkak, aku tetap akan mencari danau itu sampai ketemu, Iki Hu tertawa terbahak-bahak. Sejak semula aku tahu bahwa hatimu keras sekali. Baiklah, kita sama-sama pergi ke danau itu, selesai berkata, Iki Hu menjulurkan lengan kirinya untuk meraih pinggang Tao Ling. Gadis itu hanya merasa ada sambaran angin yang kencang melanda dirinya. Tahu-tahu tubuhnya sudah melayang bersama-sama Iki Hu secepat kilat. Ketika mereka mendarat lagi, di atas tanah, keduanya sudah berada di depan kereta. Gerakan yang diperlihatkan Iki Hu sungguh indah dan sudah pasti tidak dapat dilakukan sembelarang orang. Gerakan Iki Hu meraih pinggang Tao Ling lalu melesat ke samping kereta, sebetulnya merupakan ginkang tingkat tinggi, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai tenaga dalam sempurna. Di dunia ini orang yang dapat melakukan hal yang sama dapat dihitung dengan jari. Baru saja Tao Ling naik ke atas kereta, Tuhu Iki Hu sudah berkelebat lagi dan tahu-tahu sudah duduk di sampingnya. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, laki Iki itu mengayunkan pecutnya dan terdengarlah suara tar. Tar. Tar sebanyak tiga kali. Kereta kuda itu pun meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi. Kurang lebih satu kentungan kemudian, mereka sudah meninggalkan gulun pasir. Suara laju kereta berderak-derak. Pemandangan di kanan-kiri seperti berlari meninggalkan mereka. Hal ini membuktikan bahwa Kih Hu menjalankan keretanya dengan kencang. Bahkan Tao Ling tetap berharap agar kereta itu dapat dilarikan lebih cepat Iagi. Dengan perasaan kurang sabar, Tao Ling merebut pecut dari tangan Iki Hu dan terus diayunkannya ke depan. Tidak lama kemudian, hidungnya mulai mengendus bau udara yang segar. Ketika Tao Ling mengalihkan pandangan matanya, ternyata deng itu sudah terlihat olehnya. Air danau itu begitu tenang. Persis dengan apa yang dilihatnya tadi. Hanya saja, tadi dia tidak mencium bau udara yang segar itu. Dan pemandangan pun tidak sejelas sekarang. Kembali Tao Ling mengayunkan pecut di tangannya. Kuda-kuda putih itu terkejut, serentak mereka mengeluarkan suara ringkikan panjang dan melesat lagi ke depan sejauh satu dipa lebih. Setelah itu baru benar-benar terhenti. Karena dihentikan dengan mendadak, kereta itu pun terguncang-guncang. Tanpa memperdulikannya, tangan Tao Ling menumpu di kereta itu kemudian mencelat turun. Begitu turun dari kereta, dia segera melihat ranting-ranting pohon yang berserakan. Tadinya Tao Ling mulai percaya bahwa apa yang dilihatnya memang hanya hayalan. Karena jarak yang sudah ditempuhnya, ternyata begitu jauh dari tempat yang tadi. Sekarang dia percaya apa yang dikatakan Ikihu orang yang berada di gulun pasir memang ada kemungkinan menemui kejadian seperti yang dialaminya. Suatu tempat yang jaraknya puluhan li bisa terpampang di depan mata. Pada saat itu juga, Tao Ling juga teringat keadaan kedua orang tuanya dan si laki-laki berjubah hitam. Dia dapat menduga bahwa kedua orang tuanya tidak sanggup melawan laki-laki berjubah hitam itu. Tao Ling menghampiri tempat itu dengan tergesa-gesa. Tetapi di atas tanah hanya tampak ranting-ranting pohon yang berpatahan. Tidak terlihat bayangan seorang pun. Tia, ma walaupun dia berteriak sampai tenggorokannya kering, tetap tidak ada sahutan sedikitpun. Tao Ling berlari mengelilingi danau itu, tetap saja dia tidak menemukan siapa-siapa. Hatinya menjadi panik. Tapi tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ketika dia menolehkan kepalanya melihat ke arah Ikihu, suaminya itu sedang berjalan perlahan-lahan dengan tangan disilangkan di depan dada. Sepasang matanya mengawasi patahan ranting-ranting pohon dengan seksama. Entah kemana perginya mereka Guman Tao Ling. Ikihu tidak memberikan komentar apa-apa. Matanya masih menatap patahan ranting-ranting pohon yang berserakan dan mengulurkan tangannya merabah bekas patahan di dahan pohon. Tadi kau mengatakan bahwa di digurun pasir kau melihat kedua orang tuamu bertarung melawan seorang laki-laki berjubah hitam. Ikihu bertanya sambil mendongakan kepalanya. Aku tidak melihat mereka bertarung. Hanya kalau ditilik dari keadaannya, akhirnya pasti terjadi pertarungan di antara mereka. Ikihu menggeleng-gelengkan kepalanya. Hu Jin, bila aku mengatakan sesuatu harap kau jangan bersedih, perasaan Tao Ling langsung tercekat. Kakinya maju satu langkah dan tanpa dia sadari, dia telah mencengkeram lengan Ikihu erat-erat. Apa yang terjadi pada mereka? Nada suara Ikihu justru berbalik dengan suara Tao Ling. Suara laki-laki itu begitu tenang sehingga terkesan tidak berperasaan. Kemungkinan ayah ibumu tidak ada di dunia ini lagi, Tao Ling menjerit histeris. Matanya berubah menjadi gelap dan hampir saja tubuhnya terkulai jatuh apabila Ikihu tidak cepat-cepat memapahnya. Sesaat kemudian Tao Ling baru berusaha menenangkan hatinya. Jadi, laki-laki berjubah hitam itu yang mencelakai mereka hal itu sulit dikatakan. Menurut keteranganmu, mereka berdua sampai di tepi danau ini sudah dalam keadaan terluka. Coba kau lihat, bekas patahan ranting-ranting pohon ini seperti ditebas senjata tajam. Hal ini membuktikan bahwa tenaga dalam laki-laki berjubah hitam sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Dia sudah mencapai taraf menyambit bunga sebagai senjata rahasia dan dapat menggunakan selembar daun melukai lawannya, Tao Ling ikut memperhatikan patahan ranting itu. Ternjata bekas patahannya licin sekali bagai disayat pisau yang tajam. Padahal laki-laki berjubah hitam hanya mengibaskan lengannya asal-asalan ketika mematahkan ranting-ranting pohon itu. Di dalam dunia ini, orang yang tenaga dalamnya sudah mencapai taraf itu sebetulnya tidak banyak. Gerakan tangan orang itu dapat mengakibatkan ranting-ranting pohon ini terputus sampai licin, benar-benar membuktikan tenaga dalamnya sudah begitu tinggi sehingga hantamannya setajam pisau. Sudah tentu kedua orang tuamu bukan tandingannya. Karena itu pula, aku berani mengatakan bahwa keadaan mereka lebih banyak celakanya daripada selamatnya, kata Iki Hu. Tao Ling terdiam beberapa saat. Siapa kira-kira laki-laki berjubah hitam itu tanya Tao Ling kemudian. Iki Hu menggelengkan kepalanya. Sulit dipastikan, dia mendungakan wajahnya dan maju beberapa langkah, kemudian katanya lagi, Hu Jin, kalau menurutku, tentu berbahaya apabila kau berjalan seorang diri. Lebih baik kau ikut aku pulang ke lembah Gin Hua Kok saja Tao Ling menarik nafas panjang. Aku tidak ingin ke sana. Ketika mengucapkan kata-kata itu, hati Tao Ling berdebar-debar, dia takut Iki Hu akan marah kepadanya. Tetapi kenyataannya Iki Hu tidak menunjukkan kegusorannya. Baiklah. Asal kau tingkatkan kewaspadaan. Sembari berkata, dia menundukkan kepalanya dan berjalan menjauh hitamu Ling. Tanpa menolahkan kepalanya sedikitpun, dia berkata kembali. Kemanapun kau ingin pergi, terserah kehendakmu sendiri. Tetapi dunia Kang O, penuh dengan marah bahaya. Sedangkan kau hanya seorang perempuan yang lemah. Karena itu, aku tinggalkan kereta kuda ini. Para tokoh di dunia Buen, asal mereka melihat kereta ini, sebagian pasti tahu asal usulnya. Pasti mereka tidak berani menimbulkan kesulitan untuk dirimu. Apabila orang yang tidak tahu asal usul kereta ini, pasti dia hanya seorang Bubeng Xiaokat. Dengan kepandaianmu sekarang, sudah cukup untuk menghadapinya. Selesai berkata, tubuh Ikihu berkelebat melesat ke depan. Dalam sekejap melece bayangannya sudah tidak kelihatan lagi. Melihat perhatian Ikihu yang begitu besar dan bahkan meninggalkan kereta kudanya untuk dirinya, hati Taoling agak terharu. Diam-diam dia berpikir, seandainya dia menjadi istri Ikihu bukan atas dasar paksaan, pasti Taoling akan menganggapnya sebagai seorang yang berbudi karena perhatiannya yang demikian besar. Sekarang, meskipun sikap Ikihu terhadapnya cukup baik, tapi mana mungkin bisa mengembalikan kehilangannya yang demikian besar? Taoling termanggung-manggung di tepi danau beberapa saat. Kemudian dia baru naik ke atas kereta dan dijalankannya mengeingi danau itu. Danau itu memang tidak seberapa luas. Dalam waktu yang singkat, kereta itu sudah kembali ke tempat semula dan Taoling tidak berhasil menemukan siapa-siapa. Taoling tahu Ikihu tidak mungkin hanya menakut-nakutinya. Mungkin kedua orang tuanya memang sudah mati di tangan laki-laki berjubah hitam itu. Tetapi mengapa sampai mayat kedua-duanya pun tidak diketemukanlah merenung sejenak di atas kereta? Tiba-tiba dia teringat, ketika danau itu muncul di hadapannya, yang menurut Ikihu disebut Fata Morgana atau Pemandangan Semu, ia melihat kedua orang tuanya berlarian ke tepi danau. Sebelum laki-laki berjubah hitam sampai di hadapan mereka, ayahnya melemparkan suatu bungkusan ke dalam danau. Meskipun Taoling tidak tahu apa isi bungkusan itu, tetapi kemungkinan besar benda di dalam bungkusan itu ada kaitannya dengan kematian kedua orang tuanya. Mengingat sampai di sini, Taoling segera meloncat turun dari kereta. Kemudian dia membuka baju luarnya dan mengira-ngira tempat yang masih diingatnya lalu terjun ke dalam danau. Memang danau itu tidak seberapa besar dan airnya juga tenang. Tetapi dalamnya ternyata lumayan juga. Taoling menyelam ke dasarnya, keadaan di bawah juga datar. Taoling merabah-rabah dengan tangannya, tetapi tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Dalam hati dia memang ragu bisa menemukan bungkusan yang dilemparkan oleh ayahnya. Tetapi karena sudah kepalang terjun, toh tidak boleh sekali cari tanpa berhasil lalu putus asa. Sekali lagi Taoling membuka matanya dan dengan seksama memperhatikan keadaan sekitarnya. Tangan dan kakinya terus bergerak ke sana kemari. Kurang lebih setengah kentungan kemudian, ia menemukan sebuah bungkusan kecil. Hati Taoling merasa gembira. Segera ia menutulkan kakinya dan mencelap keluar dari dalam danau. Setelah sampai di tepi danau, dia memutar-mutar beberapa kali agar air yang membasahi tubuhnya terkibas jatuh. Kemudian dia membuka telapak tangannya, ternyata bungkusan itu memang bungkusan yang dilemparkan ayahnya ke dalam danau. Taoling mengenakan kembali baju luarnya, lalu mencelap ke atas kereta. Setelah itu dia membuka bungkusan di tangannya, tampak sinar berkilauan. Ternyata isinya merupakan dua buah naga-nagaan emas yang bentuk maupun besarnya sama persis dengan yang didapatkan Taoling dari saku pendekar Gagu Susong. Selain dua buah naga emas itu, tidak ada barang lainnya lagi dalam bungkusan itu. Taoling membolak-balikan dua buah naga-nagaan itu, tetapi sampai sekian lama dia masih tidak mengerti kegunaan barang itu. Baru saja dia bermaksud memasukkan kedua buah benda itu ke dalam saku pakaiannya, tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara terkekeh-kekeh yang dingin. Rasa terkejut dalam hati Taoling jangan dikatakan lagi. Baru saja dia ingin memalingkan kepalanya untuk melihat siapa yang mengeluarkan suara tawa yang tidak enak didengar itu, tahu-tahu kedua pundaknya telah ditekan oleh sepasang tangan dengan kuat. Tenaga yang terpancar dari sepasang tangan itu bukan main kuatnya. Taoling tidak dapat menggerakkan tubuhnya sedikitpun. Siapa kau tanya Taoling dengan gemetar? Orang yang ada di belakangnya kembali tertawa dingin. Taoling memaksakan diri memalingkan kepalanya sedikit. Di bawah cahaya matahari, tampak bayangan orang itu dengan bayangannya sendiri menyatu. Tetapi bayangan tubuh orang itu jauh lebih panjang daripada bayangannya sendiri. Sekali lihat saja, Taoling langsung dapat mengenali orang itu. Ternyata si laki-laki berjubah hitam. Darahnya seakan mendidih mengetahui siapa orang itu. Ah, apa yang kau lakukan terhadap kedua orang tuaku? Tanya Taoling. Tidak melakukan apa-apa, sahut orang itu dengan nada suara menyeramkan. Taoling hanya dapat melihat bayangan orang itu, tetapi tidak dapat melihat keseluruhan wajahnya. Siapa kau sebetulnya? Tanya Taoling lagi. Orang itu tidak menjawab. Tangannya menjulur lewat sisi leher Taoling dan diambilnya dua buah naga-nagaan emas dari tangan gadis itu. Pada dasarnya kedua pundak Taoling ditekan oleh tangan laki-laki itu. Dia merasa seakan ada benda yang beratnya ribuan kati membebani kedua pundaknya. Begitu sebelah tangan laki-laki itu menjulur ke depan, rasa berat itu pun jauh berkurang. Taoling segera mengeluarkan hawa murninya. Dikerahkannya tenaga untuk memerontak. Pada saat itu juga, Taoling segera menyadari bahwa tujuan laki-laki itu tentu kedua buah naga-nagaan emas di tangannya. Taoling segera mengibaskan tangannya. Kedua buah naga-nagaan dari emas itu pun dilemparkannya jauh-jauh. Karena memberontak, Taoling pun terlepas dari cengkeram laki-laki berjubah hitam itu dan tubuhnya terjatuh dari kereta. Terdengar orang itu mendengus marah. Terasa ada serangkum angin yang menerpa lewat. Ketika Taoling menolahkan kepalanya, tampak tubuh orang itu melesat di udara. Kedua naga-nagaan emas itu belum sempat mencapai tanah. Tangan orang itu sudah menjulur dan meraih kedua benda itu. Saat itu, Taoling juga belum sempat melihat wajah orang itu. Sebab ia langsung menerjang ke arah dua buah naga-nagaan emas yang dilempar oleh Taoling. Tetapi bayangan tunggunya justru terlihat jelas. Orang itu menggunakan setelan pakaian berwarna hitam, ternyata dugaan Taoling memang tidak salah. Dialah si laki-laki berjubah hitam yang pernah dilihatnya. Taoling ingat, ketika Ikihu membicarakan laki-laki ini, mimik wajahnya juga menyiratkan perasaan terkejut. Hal itu membuktikan bahwa kepandaian laki-laki berjubah hitam itu benar-benar sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Kalau ditilik dari keadaannya, tampaknya ayah ibu Taoling lebih banyak celaka daripada selamat. Dan laki-laki berjubah hitam itu sudah pasti musuh debuyutannya. Kalau menurut hati kecilnya sendiri, ingin rasanya dia menerjang laki-laki berjubah hitam itu dan mengadu jiwa dengannya. Tapi Taoling bukan orang bodoh. Dia tahu, apabila dia mengikuti emosinya menerjang ke depan, bukan saja dia akan mengantarkan nyawa secara sia-sia, tetapi dendam kematian ayah ibunya tidak diketahui orang lain, jangan lagi membicarakan urusan balas dendam. Karena itu, Taoling menumpu sepasang tangannya di atas tanah, tubuhnya mencelat ke atas kemudian turun tepat di dalam kereta. Tanpa menunggu si laki-laki berjubah hitam membalikan tubuhnya, dia langsung mengayunkan pecut dan menjalankan kereta itu secepat terbang. Taoling sendiri tidak menyangka keempat ekor kuda itu dapat berlari demikian kencang. Hatinya merasa terkejut sekaligus gembira. Dari belakangnya terdengar suara siulan panjang. Ternyata laki-laki berjubah hitam itu sudah mengejarnya. Perasaan Taoling tercekat seketika. Kereta kuda itu sudah dijatuhkan demikian cepat. Sehingga pemandangan di kedua sisi jalan seakan berjalan berbalik seperti terbang. Tetapi laki-laki berjubah hitam itu tetap mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengejar. Dapat dibayangkan apa yang diinginkannya. Dalam keadaan panik, Taoling menyempatkan dirinya menoleh ke belakang. Tampak laki-laki itu bagaikan segumpal asap hitam yang mengikuti ketat di belakang kereta. Jarak antara laki-laki berjubah hitam dengan kereta yang ditumpanginya paling-paling belasan depa. Hati Taoling semakin terkesiap. Cepat-cepat dia mengayunkan pecut lagi beberapa kali dan kereta pun melesat ke depan semakin pesat. Kereta itu berguncang hebat dan nyaris tubuh Taoling terpental keluar. Taoling segera menghimpun hawa murninya dan mengimbangi gerakan kereta. Dengan demikian kereta itu melesat lagi sejauh 10 li lebih. Taoling mengira dirinya sudah berhasil melepaskan diri dari incaran si laki-laki berjubah hitam. Tanpa sengaja dia menolakkan kepalanya. Hatinya kembali tercekat. Ternyata laki-laki itu masih laksana gumpalan asap hitam yang mengikuti terus di belakang kereta. Bukan saja dia tidak berhasil meloloskan diri, tapi jaraknya malah semakin dekat. Paling-paling 3-4 depaan lagi. Kepanikan dalam hati Taoling jangan dikatakan lagi. Dengan kalang kabut dia memecutkan cambuknya. Kuda-kuda itu meringkik kesakitan. Sekali melesat mereka menerjang ke depan sejauh 2-3 depa. Kereta itu langsung terpental ke atas. Kemudian terhempas kembali di atas tanah dengan keras. Terdengarlah suara krek. Penyambung kayu di depan kereta patah seketika. Sedangkan keempat ekor kuda putih itu terus melesat ke depan. Saat itu juga, putuslah hubungan antara kuda dan kereta. Keempat ekor kuda tetap melesat ke depan, sedangkan kereta itu terhenti di pinggir jalan tanpa bergerak lagi. Taoling menatap keempat ekor kuda itu sambil menarik nafas panjang. Tarikan nafasnya belum habis, laki-laki berjubah hitam itu melesat lewat di sisinya. Melihat keadaan itu, Taoling menjadi bingung. Tadi laki-laki berjubah hitam itu mengejar ke arahnya. Sekarang kuda-kuda itu melesat pergi, Taoling merasa ajalnya pasti akan tiba, tapi tiba-tiba dia melihat laki-laki itu melesat lewat di sampingnya begitu saja. Apa gerangan sebabnya? Tampak laki-laki berjubah hitam itu terus mempercepat langkah kakinya. Tubuhnya seperti terbang di udara. Terdengar suara siulan panjang. Laki-laki berjubah hitam itu telah berhasil menyanda seekor kuda kemudian mencelat ke atasnya. Sembari mencelat ke udara, tangannya mengirimkan dua buah pukulan berturut-turut. Kaki keempat ekor kuda itu pun lemas dan menekuk. Pada saat itulah, laki-laki berjubah hitam itu berjungkir balik di udara kemudian mendarat turun tepat di punggung salah satu ekor kuda. Kakinya menjepit perut kuda itu erat-erat. Terdengar suara ringkikan panjang, kuda itu pun berdiri lagi lain melesat ke depan secepat kilat. Melihat gerak-gerik laki-laki berjubah hitam itu, perasaan Taoling terkesima. Untuk beberapa saat dia duduk di atas tanah dengan termangu-mangu. Sekarang dia baru mengerti bahwa sejak tadi laki-laki itu bukan mengejarnya, melainkan ingin merampas salah seekor kuda yang menarik kereptanya. Akhirnya Taoling baru bisa menghembuskan nafas lega. Tapi barusan dia sudah melihat betapa tingginya kepandain laki-laki berjubah hitam itu. Boleh dibilang hampir tidak dapat dibayangkannya. Pasti dia bukan tokoh sembilarangan, tapi orang itu justru musuh besarnya. Tampaknya dendam kematian kedua orang tuanya sulit dibalas. Taoling menarik nafas panjang-panjang. Matanya melirik sekilas ke arah kereta. Sekarang kuda-kuda yang menariknya sudah tidak ada. Kereta itu tidak berfungsi lagi. Begitu dia ingin pergi meninggalkan kereta kuda itu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara siulan yang melengking tinggi. Nadanya seakan mengandung pertanyaan. Jarak sumber suara siulan itu masih jauh, tetapi suaranya berkumandang jelas sekali di telinga Taoling. Mula-mula Taoling agak terkegon mendengar suara siulan itu. Tetapi sesaat kemudian, dia mengenali bahwa suara siulan itu berasal dari Ikihu. Hu Jin, kau tidak apa-apa bukan tanya Ikihu. Nada suaranya penuh perhatian. Taoling yang mendengarnya sampai merasa terharu. Dalam sekejap mata, bayangan tubuh Ikihu sudah kelihatan. Lalu Tau-Tau sudah muncul di hadapannya. Melihat Taoling berdiri di pinggir jalan dengan termangu-mangu, wajah laki-laki itu tampak menyiratkan perasaan terkejut. Aik! Hu Jin, kau tidak apa-apa bukan aku tidak apa-apa, sahut Taoling. Tadi aku melihat seorang laki-laki berjubah hitam menunggang salah seekor kuda putih kita. Dia melesat secepat terbang. Aku mengira telah terjadi sesuatu pada dirimu. Kalau memang kau tidak kenapa-napa, aku akan pergi saja, Taoling menarik nafas panjang. Hu Kun, aku ingin memohon sesuatu kepadamu. Seandainya kau bersedia memenuhi permintaanku, maka seumur hidup ini aku rela mengikutimu, Ikihu menggelengkan kepalanya. Hu Jin, tak perlu kau bicarakan. Aku sudah tahu apa permintaanmu. Taoling sadar Ikihu memang sudah tahu bahwa dia akan meminta laki-laki itu agar jangan mencelakai Li Junju. Kalau ditilik dari tampang Ikihu, dia juga tahu permintaannya tidak mungkin dikabulkan. Tanpa dapat dipertahankan lagi air matanya jatuh berderai. Kalau begitu, tentu aku juga tidak berani memaksakannya, Hu Jin, ingat baik-baik. Jangan sekali-sekali timbul pikiran ingin membalas dendam hati Taoling langsung tergerak. Kenapa? Apakah kau sudah tahu siapa musuh besarku itu Ikihu menganggukan kepalanya? Tadi ketika kudep putih itu melesat lewat di hadapanku, aku sempat melihat wajah penunggangnya. Aih! Aku tidak menyangka ternyata di alah orangnya, Taoling merasa penasaran. Hu Kun, apakah ilmu kepandayan orang itu benar-benar demikian tinggi, bahkan sudah melampauimu? Pertanyaan Taoling itu sebenarnya tidak aneh. Karena kepandayan Ikihu sudah mencapai taraf yang demikian tinggi. Sungguh sulit dibayangkan apabila masih ada orang lain yang dapat melampauinya. Ikihu tertawa panjang. Melampauiku? Benar-benar lucu. Aku melihat orang itu, memang timbul rasa tercekat dalam hati. Tetapi bila dia melihatku, apakah kau kira hatinya tidak mempunyai perasaan yang sama? Tampaknya dia sedang ada urusan penting, sehingga tidak memperdulikan apa-apa lagi, baru berani-beranian merampas kuda putihku itu, mendengar sampai di sini, kembali perasaan Taoling dilanda kebingungan. Ini benar-benar aneh. Setauku, dia sendiri mempunyai seekor kuda berwarna hitam tidak salah. Kuda itu bernama Cui Hang Be, kuda pengejar angin. Tetapi masih jauh bila dibandingkan dengan Sem Tian Pek, si putih secepat kilat, kepunyaanku. Mari kita cari dulu Cui Hang Be, kepunyaannya baru kita tentukan langkah berikutnya, Taoling merasa urusan itu semakin lama semakin rumit. Dan rasanya seluruh urusan itu ada kaitannya dengan laki-laki berjubah hitam itu. Apalagi menilik sikap Iki Hau yang tidak bersedia mengatakan siapa laki-laki berjubah hitam itu. Ada baiknya juga bila menemukan kuda tunggangannya lebih dahulu. Karena itu Taoling segera menyetujui usul suaminya. Mereka berdua tidak mempunyai tujuan tertentu, akhirnya hanya berjalan mengelilingi tempat sekitar itu. Kira-kira setengah kentungan kemudian, tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda. Yang disusul dengan suara derap langkah kakinya yang tidak terburu-buru. Asalnya dari sebelah timur. Iki Hau dan Taoling segera memalingkan kepalanya. Tampak seekor kuda sedang berlari ke arah mereka dengan tenang. Iki Hau langsung mengeluarkan suara siulan panjang. Ternyata dugaanku tidak meleset. Kuda hitam itu memang ada di sekitar sini, kata Iki Hau. Iki Hau menarik tangan Taoling lalu diajaknya menghampiri kuda itu. Ketika jaraknya sudah dekat, mereka melihat di atas punggung kuda hitam itu tertelungkup dua orang. Tia. Mata Taoling menjerit keras-keras. Iki Hau ikut tercekat. Apakah kedua orang yang ada di atas punggung kuda itu ayah ibumu? Mana mungkin Taoling masih punya niat menjawab pertanyaannya. Yang tersisa pada dirinya hanya tangis tersengguk-sengguk. Iki Hau segera meleset ke depan. Tangannya memegang kendali kuda kemudian menghentakannya. Kuda itu pun segera menekuk kedua lututnya. Sebelah tangan Iki Hau yang lain segera meraih tubuh pasangan suami istri Taochuhun. Iki Hau seorang tokoh yang sudah banyak pengalaman. Begitu tangannya menyentuh tubuh kedua orang itu, dia langsung dapat mengetahui apakah kedua orang itu masih hidup atau sudah mati. Iki Hau menolakkan kepalanya dan berkata kepada Taoling. Ibumu sudah meninggal. Tetapi ayahmu masih mempunyai sisa sedikit nafas, air matlah, Taoling berderai semakin deras. Apakah masih ada harapan bisa tertolong Iki Hau menggelengkan kepalanya? Rasanya tidak mungkin. Tetapi apabila ada yang ingin dikatakannya, masih ada sedikit kesempatan, tangan Iki Hau mengendur, diletakannya pasangan suami istri itu di atas tanah. Taoling menelungkup di atas tubuh ibunya dan menangis beberapa saat. Telinganya mendengar suara panggilan ayahnya yang lirih. Ling, Ji. Ling, Ji, Taoling mendengarkan kepalanya. Tampak sebelah tangan Iki Hau sedang menekan di belakang punggung ayahnya. Wajah ayahnya pucat pasti seperti selembar kertas. Matanya tidak menyorotkan sinar lagi. Mulutnya bergerak-gerak memanggil namanya. Taoling segera menghambur ke sisi ayahnya sambil bertanya. Tia siapa yang mencelakai kalian nafas Taoling tinggal satu-satu, dengan susah payah akhirnya dia baru sanggup berkata. Ling, Ji, Tia, bersalah kepada kalian, mendengar kata-kata ayahnya, Taoling jadi bingung. Air matanya masih terus berderai. Tia, mengapa kau harus berkata begitu dengan tubuh gemetar, Taoling mengangkat kepalanya sedikit. Dia ingin meraih kepala Taoling. Tapi tangannya baru terangkat sedikit. Sudah terkulai jatuh kembali. Taoh siang sing, apabila masih ada kata-kata yang inginkah sampaikan, utarakanlah secepatnya. Jangan menghabiskan waktu apalagi menghambur-hamburkan tenaga ucap ikihu dengan panik. Taoh cuhun menarik nafas panjang. Ling, Ji, apa titikkah kau tahu di mana toakumu sekarang? Taoling menggelengkan kepahnya, aku tidak pernah tahu di mana toakumu berada. Pelupuk matu, Taoh cuhun juga mulai memasah. Ling Ji sebelum terluka, Tia melemparkan bungkusan berisi dua buah tongtian pao liong ke dalam danau. Aku tahu, bahkan aku sudah mengambilnya dari dalam danau. Tampak secercah sinar terang melintas sekilas di matle, Taoh cuhun. Simpan baik-baik kedua. Tongtian pao liong itu. Yang titik paling penting, ka, in pembungkusnya. Jangan sampai diketahui, oh, leh orang lain, agar kematian ayah bundamu tidak sia-sia tia. Jangan bicarakan urusan ini dulu. Siapa sebetulnya yang mencelakai kalian teriak, Taoling. Metel, Taoh cuhun jelalatan ke sana kemari, bibirnya bergerak-gerak seakan ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya tenggorokannya hanya mengeluarkan suara krok-krok dua kali, laki-laki itu pun terkulai mati. Taoling bersimpuh di sisi jenazah kedua orang tuanya termangu-mangu beberapa saat. Kesedihannya terlalu dalam, pukulan batin yang diterimanya terlalu hebat. Hal ini membuat Taoling tidak sanggup mengalirkan air mata. Ikihu melepaskan tangannya yang menekan di punggung Taoh cuhun. Kemudian berdiri tegak. Hujin, dalam keadaan terluka parah, ayah ibumu masih berusaha naik ke atas punggung kuda, tentu tujuannya agar dapat ditemukan olehmu. Ini bukan hal yang mudah dilakukan setiap orang. Untuk apa kau terus bersedih kata Ikihu? Aku tidak sedih, sahut Taoling datar. Ikihu ikut menarik nafas panjang. Hujin, kau tidak perlu membohongi dirimu sendiri. Menjelang kematiannya, ayahmu mengungkit soal tongtian Paoliong. Ini benar-benar bukan hal yang sepele. Kita, Taoling tertawa getir. Aku belum sempat mengatakan bahwa kedua tongtian Paoliong itu sudah direbut oleh si laki-laki berjubah hitam. Ikihu langsung mengeluarkan seruan terkejut. Mimik wajahnya menyiratkan kekecewaan. Tampaknya hukun juga menginginkan tongtian Paoliong itu sindir Taoling. Ikihu segera menggenggam tangan Taoling raterat. Hujin, rumitnya urusan yang menyangkut tongtian Paoliong ini sulit dijelaskan. Urusan itu menyangkut suatu masalah yang sangat besar. Mengapa kau begitu ceroboh membiarkan orang itu merebutnya dari tanganmu? Taoling langsung menceritakan peristiwa yang dialaminya. Tetapi sekarang aku masih menyimpan sebuah tongtian Paoliong itu, kata Taoling. Wajah Ikihu berseri-seri seketika mendengar keterangannya. Bagus sekali. Hujin, tadi kau mengatakan bahwa setelah melemparkan tongtian Paoliong itu, si laki-laki berjubah hitam langsung mengeluarkannya dari dalam bungkusan kain. Kemudian pergi begitu saja betul, kata Taoling sambil menganggukan kepalanya. Lalu, pembungkus kedua tongtian Paoliong itu benar-benar selembar kain belacu Taoling berusaha mengingat-ingat. Aku tidak begitu memperhatikannya bisa jadi memang benar, lalu di mana kain itu sekarang tanya Ikihu cepat. Ketika berhasil mendapatkan bungkusan itu, aku langsung membukanya. Mungkin ketika aku melemparkannya, kedua tongtian Paoliong itu masih ada di dalam bungkusan kain itu. Tapi kau yakin laki-laki berjubah hitam itu hanya mengambil tongtian Paoliongnya saja? Sekali lagi Taoling menganggukan kepalanya. Sikap Ikihu tampak agak panik. Di mana kau lemparkan kain itu melihat Ikihu terus mendesaknya, hati Taoling agak jengkel. Mana aku ingat lagi sahutnya dengan ketus sambil memalingkan wajah. Ikihu menghentakkan kakinya di atas tanah. Hujin! Hujin! Kalau kau ingin membalas dendam kematian kedua orang tuamu, maka kau harus menemukan kain belacu itu kenapa? Apakah kau belum pernah mendengar cerita yang ada hubungannya dengan tongtian Paoliong? Tidak pernah, urusan ini kalau diceritakan panjang sekali. Lebih baik kita kubur dulu kedua orang tuamu, baru cerita dengan tenang. Taoling tertegun beberapa saat. Dia seakan-akan baru menyadari kedua orang tuanya sudah meninggal. Mari sahut Taoling kemudian. Kedua orang itu segera menggalip tanah dan menguburkan jenazah pasangan suami istri Taocuhaun. Hujin, untuk sementara kau juga tidak kembali ke imbah Ginhoa kok, maukah kau berjalan bersama ku? Tanya Ikihu. Kau hendak kemana aku ingin mengejar laki-laki berjubah hitam itu? Taoling merasa heran. Airh, apakah kau tahu kemana perginya laki-laki berjubah hitam itu tadinya? Aku juga tidak tahu. Tapi menjelang kematiannya, ayahmu mengungkit masalah tongtian Pao Leong. Dan laki-laki berjubah hitam itu juga merebut dua buah tongtian Pao Leong dari tanganmu. Dengan demikian aku jadi tahu kemana dia pergi, mendengar kata-kata Ikihu, perasaan Taoling masih bingung juga. Tapi dia malas bertanya panjang lebar. Jadi kita tidak perlu mencari kain belacu itu lagi tanya Taoling. Tentu saja harus. Aku yakin laki-laki berjubah hitam itu tidak tahu pentingnya kain belacu itu. Maka, biarpun kita lambat sedikit, tidak menjadi masalah. Hu Jin, naiklah ke atas kuda Taoling mencelat ke atas Cui Hangde. Ikihu mengikuti dari samping. Kuda itu mengeluarkan suara ringkikan. Begitu pantatnya ditepuk oleh Ikihu, kuda itu pun melesat ke depan secepat kilat tidak lama kemudian, mereka sudah sampai di tepi danau. Taoling menarik tali kendali kuda hitam itu. Hu Jin, di mana kau lemparkan kain belacu itu, masa kau tidak ingat sama sekali tanya Ikihu? Taoling berusaha mengingat-ingat. Ketika itu aku sedang panik, jadi bungkusan kain itu aku lemparkan sekenanya saja. Di mana tepatnya aku tidak begitu ingat lagi, Ikihu memperhatikan keadaan di sekitarnya. Terpaksa kita cari dengan teliti. Kalau tidak berhasil juga, ya sudah, pikiran Taoling justru berbeda. Dia tahu, menjelang kematian, ayahnya masih mengingatkan soal kain belacu itu. Pasti bukan tanpa sebab. Dengan kata lain, kain belacu itu pasti penting sekali artinya. Karena itu, Taoling segera mencelat turun dari kuda, kemudian mulai mencari dengan seksama. Setiap gerombolan rumput disibatnya dengan hati-hati. Tapi kain belacu yang dilemparnya asal-asalan itu entah ada di mana. Kedua orang itu mencari-cari di tepi danau sampai kurang lebih setengah kentungan lamanya, namun tidak ada hasilnya. Ikihu menarik nafas panjang. Hujin, kalau tidak ketemu juga, ya apa boleh buat? Hati Taoling merasa tidak rela. Dia tidak tahu, apalagi yang harus dilakukannya. Akhirnya dia berdiri. Begitu dia berdiri, tiba-tiba tampak kain belacu itu tersangkut pada renting sebuah pohon. Seketika itu hati Taoling merasa gembira sekali. Lihat, itu kainnya bukan kata Taoling. Ikihu mendongakan kepalanya. Ini yang dinamakan, mencari sampai sepatu besi pecah juga tidak ketemu. Tetapi tidak dicari malah datang sendiri, Ikihu menghentakan kakinya. Tubuhnya melesat ke atas, tangannya menjulur ke depan, dan kain belacu itu sudah tercengkeram di tangannya. Sekejap kemudian dia sudah berdiri di samping Taoling. Mereka sama-sama melihat kain belacu itu. Tampaknya kain itu tidak mempunyai keistimewaan apa-apa. Bahkan jahitannya juga kasar sekali. Tetapi, di bagian tengah kain itu, terdapat lima titik bundar berwarna merah. Kalau dilihat sepintas lalu, kemungkinan bekas node darah. Kelima titik merah itu tersusun rapti sekali. Bentuknya seperti bunga BWE. Selain itu, tak ada gambar lainnya lagi. Taoling kebingungan. Dia mendengarkan kepalanya menatap Ikihu. Tampak sepasang alis suaminya menjungkit ke atas seakan-akan sedang menguras otaknya. Sesaat kemudian, tiba-tiba dia menetukkan kedua tangannya keras-keras. Aku sudah tahu kata Ikihu. Apa yang kau ketahui tanya Taoling cepat. Kita berangkat dulu baru membicarakannya lagi, sahut Ikihu. Kemana tujuan kita jauh sekali? Mungkin kita memerlukan waktu berbulan-bulan di perjalanan. Ikihu menarik tangan Taoling kemudian mengangkat tubuh istrinya itu ke atas kuda. Kemudian dia sendiri juga mencelat di belakangnya. Mereka segera memacu kudanya. Terdengar suara derap kaki kuda yang nyaring, mereka mengambil arah barat daya. Diam-diam Taoling berpikir dalam hati. Tidak kembali ke lembah Ginhua kok, bahkan kebetulan. Untuk sementara Li Chunju tidak akan mengalami bencana, Taoling tidak tahu. Sejak meninggalkan lembah Ginhua kok, telah banyak terjadi perubahan pada dirinya. Dan di dalam lembah Ginhua kok juga telah terjadi berbagai peristiwa. Sudah lama Li Chunju tidak berada di lembah itu lagi. Kuda itu melesat terus ke depan sampai sejauh beberapa li. Hu Jin, kau mengatakan bahwa kau belum pernah mendengar cerita mengenai Tong Tian Pao Leong. Apakah kau pernah mendengar tentang tujuh orang Portugis berambut merah yang menjadi legenda masyarakat kita mula-mula Taoling tertegun. Kemudian hampir dia tertawa geli. Tentu saja pernah. Tapi itu kan cerita rakyat yang hanya dikisahkan para orang tua untuk menakut-nakuti anaknya agar mau disuruh tidur. Memangnya cerita itu benar wajah Ikihu justru tampak serius sekali. Coba kau ceritakan apa saja yang pernah kau dengar. Ketika aku masih kecil, setiap mama menidurkan aku, mama sering menceritakan kisah itu. Setelah aku besar, dia tidak pernah bercerita lagi. Menurut cerita mama, entah berapa puluh tahun yang lalu, di daerah Tionggoan tiba-tiba kedatangan tujuh orang Portugis berambut merah. Mereka sendiri sebetulnya tidak punya kebiasaan apa-apa. Tapi mereka justru mengharapkan tokoh-tokoh di daerah Tionggoan mengangkat mereka sebagai pimpinan. Mula-mula orang-orang mengira mereka mempunyai kesaktian yang disembunyikan. Tetapi kemudian kedok mereka terbongkar. Ternyata mereka hanya sekelompok orang yang tidak bisa apa-apa bahkan tidak mengerti ilmu silat sedikitpun. Tentu saja mereka semuanya mati terbunuh di wilayah Tionggoan, kata Tawoling mengulangi kisah yang pernah didengarnya. Apa yang pernah dengar hanya sebegitu saja tanya Ikihu. Tawoling mengerut-ngerutkan sepasang alisnya. Tentu masih ada beberapa bagian yang lucu. Kebanyakan mengenai diri ketujuh orang Portugis yang dipermainkan oleh tokoh-tokoh kita. Buat apa diceritakan lagi Haujin, dulu ketika aku baru belajar ilmu silat, aku juga pernah mendengar cerita itu. Waktu itu aku mengira cerita itu hanya karangan orang-orang iseng saja. Tetapi pada suatu saat aku jadi percaya dengan cerita itu. Bahkan benar ada kejadian tentang datangnya tujuh orang Portugis yang ingin menjadi pemimpin di wilayah Tionggoan, Tawoling tertawa geli. Mana mungkin? Ketujuh orang itu tidak memiliki kepandaian sedikitpun. Mana bisa menjadi pemimpin tokoh persilatan di Tionggoan? Kecuali kalau otak mereka sudah tidak waras, kau dengar dulu ceritaku. Dulu di dalam partai Mokau, aku mendapat kepercayaan penuh dari kau cu tua. Justru karena usianya sudah lanjut, kau cu Mokau enggan mengurus tetek bengek yang menyangkut Mokau lagi. Boleh dibilang akulah yang menjabat sebagai ketua dalam partai Mokau itu. Ketika aku membereskan pembukuan di dalam markas Mokau, tanpa disengaja aku menemukan sebuah kitab kecil dari kulit kambing, perhatian Tawoling jadi tertarik mendengar sampai di sini. Apa yang tertulis di dalam kitab itu tanya Tawoling? Kitab kecil itu merupakan buku harian peninggalan ketua Mokau cabang Tenggara. Sampai sekarang kitab itu sudah berusia tiga ratusan tahun. Untung saja hurufnya ditulis dengan darah kambing sehingga tidak mudah luntur. Meskipun usianya sudah tua, warnanya hanya menguning. Tadinya aku hanya memulak balik karena iseng. Ternyata pada salah satu halamannya tertera tanggal tiga bulan tiga, tertulis hari ini ketujuh orang Portugis datang mengantarkan berbagai batu permata seperti batu manau, batu giok, dan lain-lainnya. Orang Portugis memang terkenal sebagai pedagang batu permata. Seandainya mereka menghadiahkan batu-batuan itu kepada ketua Mokau, rasanya tidak perlu diherankan. Ikihu menganggukan kepalanya. Tidak salah. Tetapi ketika aku membalikan halaman berikutnya, di sana tertulis lagi. Tujuh orang Portugis datang lagi dan berbicara dengan serius terhadap ketua Mokau. Kemudian ada lagi tulisan tertanggal bulan tiga tanggal sembilan, yang menyatakan ketua Mokau pergi dengan ketujuh orang Portugis. Tawoling menjadi kurang sabar. Apa artinya Ikihu tertawa lebar? Ada suatu hal yang aneh dan tidak kau ketahui, apa itu ketua Mokau cabang Tenggara itu, sejak kepergiannya dengan tujuh orang Portugis, tidak pernah ada kabar beritanya lagi. Menghilang begitu saja. Hal ini menyebabkan terjadinya kekacauan di dalam cabang Mokau itu sampai tujuh-delapan tahun lamanya, Tawoling memalingkan kepalanya. Mengapa bisa demikian saat itu? Aku juga bertanya kepada diriku sendiri. Mengapa bisa demikian? Kemudian aku merenungkan kembali. Akhirnya aku yakin bahwa ketujuh orang Portugis itu memang benar-benar ada. Mereka juga sungguh, sungguh ingin menjadi pemimpin tokoh-tokoh persilatan di wilayah Tionggoan. Meskipun mereka tidak mengerti ilmu silat, tapi pasti ada syarat tertentu yang menjadi pegangan. Namun karena syarat yang mereka miliki terlalu tidak memungkinkan, maka orang, orang pun tidak percaya dan mengira mereka tidak waras, pada dasarnya Tawoling memang seorang wanita yang cerdik. Menurut pendapatmu, ketua Mokau pada zaman itu percaya dengan persyaratan yang mereka miliki tukas Tawoling. Ikihu menganggukan kepalanya. Tidak salah. Di dalam catatan itu tertera bahwa selam lima hari berturut, turut ketua Mokau cabang Tenggara itu mengadakan perundingan serius dengan ketujuh orang Portugis itu. Pasti mereka berhasil membujuknya, Tawoling menggeleng-gelengkan kepalanya. Baginya, hal itu terlalu mustahil. Hatinya tetap tidak mempercayai apa yang dikatakan Ikihu. Aku masih kurang percaya. Seandainya mereka memang memiliki sesuatu yang dapat membuat mereka menjadi pemimpin di wilayah Tionggoan, mengapa mereka tidak pergi mengambilnya sendiri? Tapi, justru karena urusan itu berlalu sudah terlalu lama, maka apa saja yang terselip di balik sernuah itu, bukan sesuatu yang dapat kita pahami. Lalu, apa hubungan cerita itu dengan Tong Tian Pao Hang Ikihu tersenyum? Hubungan yang menyangkut kedua urusan itu, di dunia ini yang benar-benar mengetahuinya mungkin tidak lebih dari sepuluh orang. Tawoling semakin penasaran. Coba kau jelaskan, kau tidak perlu terburu-buru. Kenyataannya aku merasa adanya ketujuh orang Portugis itu bukan hanya cerita karangan belaka, tetapi merupakan sebuah fakta. Tentu saja timbul minatku untuk menyelidikinya lebih lanjut. Aku menghabiskan waktu hampir setengah tahun untuk menyelesaikan pembukuan pihak Mokau dan sembari membaca dengan teliti buku harian peninggalan cabang Tenggara Mokau zaman itu. Akhirnya kembali aku menemukan sesuatu, yakni sebelum pergi dengan ketujuh orang Portugis itu, Mokau terdahulu meninggalkan sepucuk surat kepada para pengikutnya, Oh Tawoling berseru heran. Kalau benar ada peninggalan surat, bukankah semuanya malah menjadi jelas Ikihu menarik nafas panjang? Seandainya aku berhasil membaca surat itu, tentu semuanya akan jelas. Tetapi surat itu justru tidak ditemukan. Hanya terdapat sedikit catatan dari Mokau Kau Chu itu. Bahwa surat itu menyangkut nasib seluruh Mokau. Dan ada seseorang yang mungkin wakil dari Mokau Kau Chu itu juga menuliskan catatan yang sama. Bisa jadi orang itu pula yang menyimpan surat peninggalan Mokau Kau Chu itu, Apa artinya semua itu? Aku benar-benar tidak menemukan setitikpun hubungan Tong Tian Pohang dengan apa yang kau ceritakan itu. Coba kau jelaskan lebih detail kalau dilihat sepintas lalu, memang tidak mudah menemukan kejanggalan apa-apa. Tetapi kalau diperhatikan dengan teliti dan dengan sedikit menguras otak, tidak sulit menemukannya. Sebelum kepergiannya, Mokau Kau Chu itu pasti sudah ada persiapan. Dia sendiri menyadari bahwa kepergiannya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga perlu mengadakan persiapan lebih dahulu atas kelanjutan partai Mokau. Tetapi akhirnya, mungkin ada seseorang yang berhati culas di dalam Mokau. Dia menyembunyikan surat peninggalan itu sehingga kemudian terjadi kekacauan besar di dalam partai, Tawoling merenung sejenak. Masuk akal juga. Coba kau teruskan keteranganmu Ikihu mengernyitkan keningnya. Kemudian aku memeriksa nama-nama kaucu generasi berikut. Akhirnya aku mendapatkan beberapa orang yang berkepandaian tinggi. Ada salah seorang yang kedudukannya tinggi sekali, gerak-geriknya mencurigakan. Maka aku menaruh perhatian besar pada kaucu yang satu ini. Aku menyelidiki riwayat hidupnya. Ternyata setelah kaucu yang lama pergi bersama ketujuh orang Portugis, dia yang tadinya hanya seorang penasihat langsung mengangkat dirinya sendiri sebagai Mokau kaucu. Banyak pengikut Mokau yang tidak puas atas tindakannya. Akhirnya dia dibunuh oleh para pengikutnya. Menjelang kematiannya, ada beberapa catatan khusus. Justru yang menarik adalah kata-katanya menjelang kematian. Pada saat itu, seluruh perhatian Tao Ling sudah tertarik pada cerita Ikihu. Dia mendengarkan dengan seksama. Apakah kata-kata yang diucapkan menjelang kematian orang itu ada kaitannya dengan orang-orang aneh dari Portugis Ikihu menganggukan kepalanya? Ternyata kecerdasan hujin melebih orang lain. Orang yang menjelang kematiannya itu menderita luka yang terlalu parah. Meskipun ucapannya dicatat oleh pengikut Mokau, namun tidak banyak yang bisa dipahami. Kata-katanya diucapkan dengan susah payah. Hanya beberapa patah kata saja, bahkan aku pun dapat menghapalnya luar kepala. Ikihu menung sejenak, dia menarik tali kendali cuihangbe agar jangan berlari terlalu cepat. Kemudian baru meneruskan ucapannya. Orang itu berkata, Mokau kau cu sebelah barat kunlunsan. Orang-orang Portugis membawa tujuh buah tongtian pao hong, dia tidak akan kembali lagi kalian jangan bermimpi titik semuanya hanya aku yang tahu. Hanya beberapa patah kata itu yang diucapkannya, Tawoling merenung sesaat. Kukun, jadi tujuan kita sekarang sebelah barat gunung kunlun itu tidak salah. Mungkin pada waktu itu orang yang meneruskan catatan itu masih membocorkan beberapa rahasia. Sebab sejak itu di dalam dunia buling bertambah lagi semacam cerita yang berkaitan dengan tongtian pao liong. Dikatakan bahwa barang siapa yang berhasil mencapai tempat tertentu di sebelah barat gunung kunlun, maka sekembalinya dari sana dapat menjadi tokoh nomor satu di kolong langit ini, Tawoling tertawa dingin. Kukun, kepandainmu sekarang boleh dibilang sudah menjadi tokoh nomor satu di kolong langit. Apakah kau masih ingin mengejar sesuatu yang belum jelas di sebelah barat gunung kunlun itu ikihu tersenyum simpul? Hujin, apa yang kau katakan tidak benar sama sekali. Meskipun kepandainanku sangat tinggi, tetapi bukan berarti tidak ada orang yang tidak dapat mengimbangiku. Karena itu tidak dapat disebut tokoh nomor satu di kolong langit ini. Lagipula, kalau ditilik dari keadaannya sekarang, tampaknya tempat tertentu di sebelah barat gunung kunlun juga bukan hanya legenda belaka, dari mana kesimpulanmu itu sekarang aku sudah tahu bahwa apa yang disebut tongtian pao liong ternyata bukan naga sungguhan. Tetapi tujuh buah naga renas seperti yang ada padamu sekarang, Tawoling hanya berdiam diri. Ikihu melanjutkan kata-katanya kembali. Sekarang ketujuh buah naga emas ini semuanya sudah muncul. Hal ini membuktikan bahwa tempat yang katanya bisa membuat seseorang menjadi tokoh nomor satu di kolong langit juga merupakan sebuah kenyataan, diam-diam Tawoling berpikir dalam hati, dia menggunakan segala macam keru untuk melepaskan diri dari cengkeraman Ikihu, tujuannya ingin menyelamatkan selembarnya wali Chunju sekarang, tidak disangka-sangka Ikihu percaya dengan legenda mengenai tongtian pao liong dan ingin menuju sebelah barat gunung kunlun san meskipun tempat ini sudah termasuk wilayah barat, tetapi untuk mencapai gunung kunlun, masih harus menempuh perjalanan sejauh laksaan li. Ada baiknya seandainya bisa memancing suaminya itu pergi sejauh-jauhnya dari tempat itu. Kalau begitu, marilah kita pergi bersama-sama. Seandainya bisa menemukan suatu rahasia yang selama ini tidak diketahui orang lain, tentunya seru juga, meskipun Ikihu laki-laki yang kecerdasannya melebih orang lain, tetapi saat itu seluruh perhatiannya sedang terpusat pada masalah yang ada kaitannya dengan tongtian pao liong. Karena itu dia sama sekali tidak menyadari maksud hati Tawoling yang sebenarnya. Dia mengira Tawoling sudah tergerak hatinya oleh serangkaian cerita yang ia kisahkan, sehingga bersedia melakukan perjalanan bersama-sama. Tanpa dapat ditahan lagi hatinya diliputi kegembiraan. Dia segera mengeluarkan suara siulan panjang dan mendepak kuda hitam itu agar melesat lebih cepat. Selama tiga hari tiga malam mereka terus menuju ke arah barat. Sampai pada hari keempat, tampak sebuah sungai besar menghadangi perjalanan. Ikihu mengendalikan kuda memblok ke arah barat dan meneruskan perjalanan. Sepanjang perjalanan Ikihu sering mengeluarkan kain belacu pembungkus tongtian pao liong itu dan dibolak-balikannya kemudian diperiksanya dengan teliti. Kira-kira tengah hari, Tawoling melihat dua orang berjalan berdampingan di tepi sebuah sungai yang airnya sudah mengering. Kalau dilihat dari bayangan punggungnya, mereka sepasang laki-laki dan perempuan. Yang perempuan berambut panjang mencapai bahu, pinggangnya langsing dan mengenakan pakaian serba putih. Mereka berjalan dengan perlahan-lahan. Walaupun wajah gadis itu tidak kelihatan, dapat dibayangkan bahwa wajahnya pasti cantik sekali. Bayangan punggung kedua orang itu rasanya tidak asing bagi Tawoling. Ketika ia memperhatikan sekali lagi, hatinya langsung berdebar-debar. Begitu mereka mendekat, tiba-tiba sepasang laki-laki dan perempuan itu menolakkan kepalanya. Tanpa dapat ditahan lagi air metel, Tawoling mengalir dengan deras. Tenggorokannya seakan tercekat. Koko teriak Tawoling. Pada saat itu, laki-laki yang sedang berjalan bersama seorang gadis itu juga sudah menghambur ke arahnya sambil berseru. Moai Moai Tawoling mencelat turun dari kudanya. Dia menghambur ke dalam pelukan pemuda itu. Memang bukan orang lain, tetapi kokonya sendiri, Tao Hengkan. Sedangkan gadis yang tadi hanya tampak punggungnya itu, juga sudah membalikan tubuhnya, ternyata Igi Yok Hang. Ketika kakak beradik Tao Hengkan dan Tawoling saling berpelukan, Igi Yok Hang dan Iki Hu kedua ayah dan anak itu justru saling bertatapan dengan pandangan dingin. Mimik wajah Igi Yok Hang tampak menyiratkan keangkuhan dan sinar matanya mengandung sorotan merendahkan. Terdengar Iki Hu berkata, Hu Jin, apakah kau ingin mengajak kokomu melakukan perjalanan bersama Tao Hengkan melepaskan diri dari pelukan Tawolingla melirik Iki Hu sekilas? Siapa kau Tao Hengkan menyapa Iki Hu? Aku Si I, sahut Iki Hu dingin. Sejak semula Tao Hengkan sudah melihat ada kemiripan antara laki-laki setengah bayah ini dengan Igi Yok Hang. Karena itu ketika Iki Hu menyatakan dirinya juga Si I, hatinya dilanda kebingungan. Untuk sesaat ia termangu-mangu, dengan menundukkan kepalanya ia bertanya. Moai Moai, menga, padia memanggil Mu Hu Jin Tao Hengkan menghapus air matu yang membasai pipinya. Koko, kau tidak perlu menanyakan apa alasannya, pokoknya sekarang aku sudah menjadi istrinya, sepasang alis Tao Hengkan langsung menjungkit ke atas. Agak lama dia berdiam diri. Teringat kembali kata-kata Igi Yok Hang yang dulunya dikira hanya gurawan belaka. Apakah ayah dan ibu sudah mengetahui urusan ini tanya Tao Hengkan kepada Igi Yok Hang? Tawoling menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kedua orang tua kita sudah tidak ada di dunia lagi, wajah Tawoling langsung berubah hebat. Apakah kedua orang tua kita mati di tangannya? Tanyanya sambil menunjuk kepada Iki Hu. Tawoling menggelengkan kepalanya. Tidak ada hubungannya dengan dia. Koko, kau sendiri mengapa bisa berjalan bersama Iku Nyo Tao Hengkan menarik nafas panjang. Baru saja dia ingin menjawab pertanyaan Tawoling, sepasang alis Igi Yok Hang sudah menjungkit ke atas sembari membentak. Hengkan, mari kita lanjutkan perjalanan Giyok Hang. Kami kakak beradik sudah lama tidak berjumpa, Igi Yok Hang tidak menunggu Tao Hengkan menyelesaikna kata-katanya lah langsung tertawa dingin. Apalah yang dipesankan oleh suhumu, apakah kau sudah lupa wajah Tao Hengkan langsung menyeratkan perasaan apa boleh buat? Moai Moai, kita sudah akan berpisah lagi kau jangan bersedih, Iki Hu masih duduk di atas kuda. Dengan nada berat dia berkata, Giyok Hang, kakak beradik baru bertemu lagi, mengapa kau justru ingin memisahkan mereka kata Iki Hu dengan nada berat? Watai Giyok Hang memang tidak berperi kemanusiaan. Apalagi setelah Iki Hu mengambil Tao Ling sebagai istri dan membuat sepasang tulang kecil di kakinya patah. Dalam hatinya, tidak tersisa lagi kasih sayang sedikit pun antara ayah dan anak. Mendengar kata-katanya dia langsung tertawa dingin. Isian Sing, kau bisa mengurus istrimu yang cantik, termasuk boleh juga. Mengapa kau juga ingin menahan Tao Kong Chu mendengar putrinya sendiri menyebutnya dengan panggilan Cuan I dan nada bicaranya yang begitu ketus? Kebencian Iki Hu semakin meluap. Wajahnya berubah menjadi angker. Apakah kau masih belum ingin menggelinding dari hadapanku Iki Yok Hang tertawa terbahak-bahak? Tentu saja aku akan pergi. Hengkan, jangan menunda waktu lagi tanpa dapat berbuat apa-apa, Tao Hengkan maju beberapa langkahlah berjalan di samping Iki Yok Hang kemudian baru menolahkan kepalanya kembali. Muai muai, kelak pasti masih ada kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi. Dendam kematian kedua orang tua kita, bebankan saja pada kokomu ini baru menyelesaikan kata-kata itu. Iki Yok Hang sudah menarik tangannya dan mengajaknya berlari meninggalkan tempat itu.